Kita akan sambutan membuka acara kita pada malam hari ini kepada Bapak, saya persilakan. Kita sehat, malah fiat. Tidaknya, nantiasa kita berhubungan dengan. Lalu kami sampaikan kepada teman-teman semua di sini, Alhamdulillah kita kehadiran Pak Dr. Superman. Beliau adalah Wakil Dekat Tiga. Betul ya Pak ya? Wakil Dekat Tiga ya? Ya, Wakil Dekat Tiga, FISIP. Saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dinda Jukli Risma, KS-24. Pak, sekarang sudah jadi pengusaha Pak, Pak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini Tidak Eci, KS-2600 ya Cina. Untuk KS-97. Tidak Eci, ini usahanya. Nah, jadi nanti bisa bersinergi ya. Nanti bisa dipaparkan. Juga mungkin di sini, walaupun ada, biasanya kan karena anaknya sekolah di tempat saya, Mbak Ferani ini ya. Terima kasih juga, ini saya direkomendasikan sama tim untuk mengundang beliau. Mungkin nanti bisa juga dipresentasikan seperti apa. Perlu kami sampaikan ke teman-teman semua, juga bahwa ini adalah kegiatan yang ketiga, Pak. Ketiga terutama itu dibuka oleh pandekan Pak Dr. Aminuddin. Narasumbernya itu ada Bank Abni Jaya Putra, Direktur Pimretnya TVRI Pusat, Lalu NIKS 8, kalau saya nggak salah, saya sendiri, Irsan dari Komusmen dan juga ada Dr. Abai yang sekarang jadi dosen di FISIP. Kemudian itu membicarakan soal peran alumni di berbagai macam bidang. Nah, kemudian yang minggu dua, minggu yang lalu, ini para Sri Kandi alumni FISIP. Jadi ada Bu Dr. Yumi, Bu Wakil, ada Yesini, ada MSI ini, Yesini dosen, ilkom di Hunan. Jadi alumni kita nanya. Terus membuka acara PKK FISIP. Dan ya, salam solidaritas sebagai ciri khas FISIP tetap saya pergi. Ya, menjadi ini, menjadi tradisi kita, kita lestarikat terus. Dan Alhamdulillah, ya, sampai hari ini, ya kita mahasiswa bisnis, biasa sedikit mungkin perlu memberikan laporan, ya terus meningkat jumlahnya, ya, baik dari sisi jumlah kuantitas, maupun dari sisi kualitas, terus persaingannya juga semakin ketat. Dan ini, ya, sesuatu yang mengibirakan bagi kami, bagi, ya, pimpinan pamputas, ya. Karena dengan semakin tinggi tingkat persaingan, maka rekrutmen wasifat inputnya akan semakin baik. Saya rasa itu sekitar informasi, mungkin tidak terlalu, ini tidak ada hubungan. Baik, Pak Erie, Bu Yesi, ya, siapa Pak? Pak Jumri, ya, ada Pak Jumri, Pak. Siap, siap, siap. Ada, ya. Ha, hebat. Halo Pak Jumri. Halo Pak. Halo, luar biasa. Ya, pertama-tama saya, ya, sebagai, ya, selalu pimpinan pamputas, barangkali dari Badekan, tetap menyampaikan juga. Ini apresiasi lah buat Erie, Bu Diarto, ini luar biasa. Luar biasa komitmen, ya, terhadap pamputas ini. Erie sudah, ya, barangkali sudah berpulang-pulang berkali-kali gitu kan. Ya, ketemu di PISIP, lu dalam rangka, selalu membicarakan tentang bagaimana alumni ini bisa, ya, bermitra atau bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan kampus ini. Saya berterima kasih sekali. Semangatnya luar biasa, Erie. Ya, saya, ya, intinya saya support lah sepenuhnya, ya. Ya, karena kita tahu, ya, dunia sosial sekarang ini kan, dunia sosial yang semakin sempit, semakin kecil, semakin kecil, dan semakin kemudian lebih mudah kita untuk bisa, ya, menjangkau apapun yang akan kita lakukan, gitu ya. Sehingga kalau kita sebagai, ya, ya, bagian di dalamnya tidak kemudian merespon kondisi itu semua, maka kita akan terus tertinggal, gitu, dari, ya. Jadi, kita tinggal terus, ya. Beberapa contoh, ya, bagaimana beberapa perguruan tinggi, ikatan sosial, ikatan moral, ya, mereka yang bisa mampu untuk mendukis sebuah, ya, distansi atau memaksa ikatan tertentu, itu karena ikatan sosial dan ikatan moral di lingkungan kampus itu cukup tinggi. Mereka sangat mentolerin perbedaan-perbedaan. Tapi yang ditonjolkan itu adalah kami satu keluarga besar, gitu loh. Jadi, ya, kalau misalnya kita ingin agar bagaimana alumni itu bisa mampu, gitu, saling bahu-membahu, maka yang paling utama itu adalah, ya, ya, kita harus mentolerin perbedaan-perbedaan pandangan. Itu yang paling-paling pokok, sebenarnya. Jadi, mentolerin artinya, apa, jangan kemudian hanya karena perbedaan, ya, dari sisi baju atau apa, kemudian kita tidak mau bergabung. Saya pikir bukan itu. Yang paling penting, yang paling utama itu adalah, kita, ya, punya ikatan moral, ya, tanggung jawab terhadap, ya, alumni itu. Alma Mater yang harus diperjolkan itu. Alma Mater kita itu adalah fisik dan fisik itu yang harus maju, gitu, kan. Harus maju di dalam, ya, apa, dalam menghadapi semua, ya, tantangan-tantangan yang lebih luar sana, yang semakin, semakin keketat, gitu. Jadi, intinya, Harry dan ini teman-teman semua, ya, kalau memang, ya, kita mau, ya, misalnya, memberikan kontribusi terhadap upaya bagaimana, ya, mengembangkan kemitraan dengan fakultas atau dengan, ini, lembaga, tentu saja ini kan sesuatu yang sangat membanggakan, mengembirakan bagi kami, gitu. Karena memang kan memiliki posisi keuntungan. Keuntungan yang pertama, ya, tentu saja, ya, kami sebagai pengelola, itu, ya, bisa dapat dengan mudah, gitu. Mendapatkan berbagai informasi, terutama berkaitan dengan kebiayaan posisi atau, ya, peluang, ya, kesempatan yang bisa kita raih. Yang kedua, barangkali nanti, suatu saat, ya, ya, seperti Harry, yang orang-orang yang sukses, ya, baik di dunia pendidikan, mau di dunia sosial ekonominya, maka kita kemudian bisa, ya, berbagi, gitu, berbagi dengan, ya, adik-adik kelasnya, gitu. Berbagi adik-adik kelas, maka kemudian saya mencoba ke depan, itu, merancang, agar bagaimana alumni itu kita ikat, gitu, betul-betul diikat secara moral, secara material, gitu, ya, untuk terlibat di dalam proses pembelajaran, gitu. Ya, barangkali, mungkin, ya, per satu semester, dua atau tiga kali pertemuan, misalnya, hanya untuk memberikan, ya, sharing, ya, sharing, gitu. Ini kemudian, kan, akan, ya, memperat, gitu, tali surat surat akmi diantara alufi dengan, ini, mahasiswa adik-adik kelasnya, gitu, sehingga kemudian, ya, kemudian akan, apa, ya, memudarkan sekat-sekat itu, gitu, sekat-sekat senior dan sebagainya, karena kemudian sering berkomunikasi, kan, seperti itu. Ini, ini, saya berharap betul, jadi, ya, ikatan moral, ikatan sosial diantara sama alma mater, itu betul-betul diwujudkan dalam bentuk yang konkrit, gitu, yang nyata, gitu, betul. Jadi, ya, jangan hanya selesai setelah proses pertemuan ini, kemudian ini, kemudian hilang lagi. Saya, tadi, dengar, saya cukup membahagiakan, gitu, ya, ada prospek, ya, ke depan, bahwa ikatan alumni ini semakin, ya, semakin nyata, kita akan semakin terwujud ke depan, ini. Saya berharap betul, karena, ya, dengan adanya alumni ini, ya, kita bisa dijadikan sebagai media untuk resource sharing, gitu, ya. Saya pikir itu, mohon maaf, ini, saya tidak pernah ada persiapan yang ini. Jadi, yang paling-paling penting itu, ya, itu tadi, ya, kalau kita mau kita membangun sebuah, apa, na, organisasi yang bermanfaat bagi kita semua, maka kemudian, ya, kita harus melepaskan semua perbedaan, jadi, kita harus mentolerir perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian, ya, kita satukan fokus pikiran kita bagaimana agar, ya, almamater ini, gitu, bisa, ya, berkiprah, gitu, di dunia sosial kita. Saya pikir itu, ur, terima kasih, ya, 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 sih, selamat berdiskusi. Nanti saya keluar masuk aja, ya, saya kebetulan ini ditunggu juga. Baik, Pak. Oke, gitu-gitu, ya. Demikian, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, terima kasih banyak. Bapak Wakil Dekan Tiga. Baik, untuk persikat waktu, kita langsung saja masuk ke diskusi kita. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Cupli Rizman. Beliau merupakan alumni kesejahteraan sosial tahun 1994. Kepada Bapak, cupli waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih banyak kepada Bang Heri Budianto yang sudah memotori acara ini. Yang kami hormati dan kami banggakan. Pembantu Dekan Pak Parman yang sudah berkenan juga bergabung memberikan informasi-informasi mutahir terbaru tentang kampus yang kita sangat cintai. Kemudian kepada para narasumber yang lain dan moderator dan senior-senior yang sempat hadir di sini semua. Rekan-rekan saya yang alumni 94 maupun junior-junior yang sekarang sudah tergabung dalam alumni BISIP Unip. Tidak terasa memang saya tahun 1999 di WISUDA kemudian sekarang sudah tahun 2020, 21 tahun sudah waktu berlalu demikian lama. Saya tadi diminta atau kemarin hari diminta berbicara sedikit mengenai tentang ekonomi atau usaha atau bisnis yang saya geluti. Saya ingin sampaikan pada dasarnya seluruh mereka yang sukses di bidang bisnis ya usaha, pada dasarnya memiliki ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang hampir sama. Di antaranya adalah satu mereka adalah orang-orang yang pekerja keras, yang kedua mereka adalah orang-orang yang total dalam mencapai cita-citanya, yang ketiga mereka rata-rata adalah orang-orang yang memiliki mimpi besar dan meyakini mimpi itu terwujud dengan kerja keras. Memang mereka yang sukses itu, yang terakhir itu hampir sama, mereka adalah orang-orang yang sangat suka berbagi, rata-rata. Misalnya contohnya di Indonesia ada misal contoh Abu Rizal Bakri, dia punya Bakri Uwad, kemudian Khairul Tanjung, dia punya CT Arsa, kemudian ada Artagraha Peruli, Tomi Minata, rata-rata mereka suka berbagi. Dan berbagi itulah salah satu kekuatan daripada pebisnis. Saya tidak akan kesempatan ini menceritakan bagaimana sukses orang-orang itu, ataupun bagaimana mereka bisa-bisa berhasil, karena memang saya suka membaca mereka dan berguru kepada orang-orang tersebut. Tapi saya lebih fokus pada kisah pribadi saya mungkin, karena itu lebih aktual dan lebih bisa diterapkan. Jadi pada awalnya kan saya alhamdulillah lulus di UNIP dengan peredikat komlaut yang lulusan terbaik ketika itu, secara akademik. Ada beberapa penawaran, baik itu dari Pak Wali Kota waktu itu kebetulan beliau sangat dekat dengan saya, Pak Hairul Amri. Beliau juga minta membantu di Pemda, kemudian ada tawaran-tawaran lain. Tapi saya lebih memilih untuk hijrah ke Jakarta, karena pada saat itu saya berpikir bahwa Jakarta menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki mimpi-mimpi dan tekat besar. Tapi Jakarta juga akan memberi hukuman dan gelecutan yang begitu kuat juga ketika kita tidak mampu berkompetisi dan bersaing dengan kehidupan yang kompetisi yang keras saya kira seperti itu. Tetapi sangat-sangat objektif atau sangat memberi peluang yang sama gitu loh. Kita di sini bisa berhasil dengan siapapun, karena kita di sini kan tidak berpangku kepada kita anak siapa, kita punya modal berapa, itu tidak penting. Di tempat yang baru ini dengan kompetisi ketat, kita hanya dituntut untuk bekerja keras dan berseleksi secara objektif. Nah, seperti itu. Mekah, ketika saya hijrah ke Jakarta, saya ya mulai sedikit-sedikit. Awalnya saya malah memang aktif di media ya, di Jawa Post, di Duta Masyarakat dan Warta NU. Kemudian, saya fokus ke penulisan biografi. Saya menulis bukunya Pak Hatta Rajasa, biografinya Gubernur Maluku Utara, biografinya Bu Megawaki, biografinya Pak Aziz Samsudin, dan yang lain-lain, tokoh-tokoh. Nah, rejeki yang dari penulisan-penulisan itu saya coba kumpulkan dan saya mulai berinvestasi, berusaha untuk setiap rezeki yang saya dapat itu saya, kebetulan saya fokus di properti, saya belikan tanah, saya bangun sedikit-sedikit, dan Alhamdulillah sudah 18 tahun ini total aset saya, ya mohon maaf sebelumnya, mungkin sudah di atas 50 miliar. Uang ini sebenarnya tidak banyak awalnya, ini hanya investasi-investasi kecil. Contohnya, misalnya ketika saya membeli tanah tahun 2010 di Cibarusa, itu hanya 30 ribu per meter. Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, dia berkembang menjadi 700 ribu, padahal itu tanah 1 hektar, kan waktu itu belinya 30 ribu kali 1 hektar, kan hanya 300 juta, dan mencicil 2 tahun ke para petani. Tetapi progres sekarang setelah infrastruktur dibenahi, pembangunan maju, tanah sudah laku di atas 700 juta, berarti kan 7 miliar. Nah, investasi ini yang di beberapa titik, sebenarnya bisa juga kita terapkan. Contohnya di Bengkulu, siapa yang menyangka Bengkulu itu dulu, yang di belakang unit menjadi pusat perkotaan sekarang? Nah, kalau kita waktu itu investasi, kan kita belinya kebun sawit. Tapi kita jualnya sekarang sudah dalam bentuk meteran, karena tanah rumah. Investasi-investasi seperti itu. Makanya, Khairul Tanjung bilang, investasi di properti itu kita membeli hari ini, atau kita membayar hari ini untuk harga di masa depan. Nah, itu. Kemudian saya, sama dengan Bang Heri, beberapa kali saya, karena memang kita darahnya darah politik, kita berorganisasi, kita biasa berkompetisi. Saya berkompetisi, saya hampir 3 kali pemilu ya, calon DPD satu kali, DPR, IP, DIP sekali, kemarin calon lagi dari DKI. Tetapi saya tidak fokus pada pencalonan secara politik tadi, karena saya sudah 70% energi saya, pikiran saya, saya fokuskan di bisnis. Karena tidak bisa kita fokus di dua bidang secara sekaligus, dengan background dan latar belakang kita sebagai, maaf, sebagai anak desa, yang susah, kita dana yang terbatas. Kalau kita terapkan di dua lapangan sekaligus, kita bisa gagal kedua-duanya. Politiknya kita gagal, ekonominya kita hancur. Oleh karena itu, saya selalu dalam 15, bahkan 20 tahun terakhir, tetap fokus di bisnis. Makanya, saya setiap pencalon bukan tidak sungguh-sungguh, akan ada waktunya, saya meyakini itu. Karena semua tokoh-tokoh besar itu kan mereka harus mampu untuk menahan keinginan-keinginan mereka yang sebenarnya juga belum tentu baik buat kita. Jadi, itu mungkin sebagai kilas balik dari perjalanan saya setelah alumni dari UNIP. Pesan yang ingin disampaikan artinya, apapun bidang kita, kalaupun kita konsentrasikan misalnya, baik kita penulis, baik kita pengamat, kayak Bang Heri, baik kita misalnya yang lain sebagai, apa, kegiatan-kegiatan lain, bidang-bidang lain, ketika kita misalnya dosen, atau apapun, kita bisa, tangan kanan kita dosen. Tangan kiri kita kan bisa entrepreneur. Bisa bisnis, bisa usaha. Jadi, kita sebagai seorang guru kan bisa saja. Kita usaha. Oleh karena itu, sering kita katakan bahwa alumni pisip kalah di bidang politik. Misalnya, wali kota, anak ekonomi, gubernur, anak pertanian misalnya. Kita tidak. Tapi kan kita belajar imun politik, bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Kita boleh saja lepas jabatan-jabatan itu. Tapi kan kita juga bergerak ke bidang-bidang mereka. Artinya, kita juga bisa jadi, walaupun tidak ekonomi, kita juga bisa jadi pengusaha yang, ya Alhamdulillah, bisa lebih berhasil. Makanya, Bang Heri, jadi saya terapkan betul ilmu-ilmu organisasi, ilmu-ilmu politik di bisnis. Ya kan? Kalau istilah kita itu, geranat nanas kalau jatuhnya di Monas, itu lebih berbahaya di bidang bom atom, di bidang bom di Papua. Jadi, saya terapkan, misalnya kayak di Bengkulu, saya bikin hotel di Bengkulu, depan bandara persis. Itu hotel pertama sejak bandara berdiri. Secara harga, secara nilai, mungkin kecil, tetapi secara strategik, itu bagian dari sebuah kombinasi strategi politik, di dalam dunia bisnis. Karena, Airul Tanjung, Abu Rizal Bakri, pengusaha-pengusaha besar juga, semua memakai istilah itu bahwa, kalau sudah besar, kita ini, mengelola orang, bukan lagi mengelola bisnis. Bagaimana, orang kayak Bengkulu, saya sudah dua tahun tidak pulang. Hotel saya kan buka tiap hari. Gimana kalau saya tidak punya orang yang bisa mengelola itu? Nah, jadi kita sudah, bagaimana orang-orang itu bisa bekerja untuk kepentingan kita. Dan ini ilmunya ada di visi, ada ilmu di kita, bagaimana ilmu bergaul, komunikasi yang baik, kita menyayangi rekan-rekan. Mungkin itu sebagai, apa, bincang-bincang, sekali lagi dengan kerendahan hati, tanpa maksud menggurui, ataupun yang lain-lain, semua informasi-informasi ini, sebagai, Insya Allah, bermanfaat, buat saya pribadi, dan kita semua. Mungkin lebih cocoknya kita, nanti berdiskusi, tanya-jawab, seperti tema tadi, bagaimana, kita bisa, memaksimalkan, potensi alumni ini, kerjasama. Contoh terbaru, saya kemarin ada, angkatan, 97, ya, 97 AN, PC punit juga, Bung Ija Aldia itu, karyawan kita di, pernah kerja di Hotel Horizon Bukulu, 10 tahun, kebetulan sekarang, sudah bergabung dengan saya, saya belajar dengan beliau, tentang ilmu-ilmu, teknik-teknik, jadi walaupun dia junior, tapi dia, lebih dulu terjun dari kita, dan punya pengalaman yang lebih, lebih baik. mungkin itu saja, sementara nanti, insya Allah ada, apa, tambahan-tambahan, atau diskusi-diskusi yang lebih baik. Sekali lagi, salam solidaritas, dan terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik, itu tadi, diskusi, atau pemateri yang telah disampaikan, kali Bapak Cunggu Risma, untuk selanjutnya itu, kita langsung saja, kepada pemateri kedua kita, narasumber kita, yang kedua itu adalah, Ibu Dian Merti Andriani, beliau juga merupakan, alumni kesejahteraan sosial, tahun 1997, kepada Ibu Dian, kami persilakan. Baik, salam. Salam hormat ya, dan yang saya banggakan juga, kepada suruh alumni, dan juga kepada, khususnya Pak Separman, sebagai wakil Dekan 3. Sebenarnya malam ini, saya dihukumkan oleh Anies ya, untuk menjadi salah satu, apa, narasumber, saya juga bingung waktu itu, gitu ya, mungkin saya jelaskan ya Anies ya, kok Anies dapat nomor dari saya, dari Bang Heri katanya, terus saya, ini takut-takut sedap, ini jadi narasumber, karena kenapa, kayak, saya udah, malam kemarin, waktu itu mau ikut, tapi nggak jadi, terus saya yakin nih, malam ini pasti hadir nih, dokter-dokter semua yang, alumni-alumni visit, dan ternyata, hadir malam ini, sama hormat saya juga, untuk dokter Heri Budianto, terima kasih udah mengundang, ada Ibu Dokter Tardia, ada juga senior saya juga, ada Ayu Irna, ada Bang Jengat, ada juga dari Kepayang, ini Ketua KPU Kepayang, ada Adinda kita, Irsan ya, yang di Ombudsman, dan semua senior-senior, malam ini, salam hormat saya, dari Eci, saya mungkin memperkenalkan diri, saya KS, itu masuk KS 97, 97, itu masuk KS, dan memang, masih sempat ketemu, sama Bang Heri, Yunda Enikardi, Yunda Irna, Bang Jengat, itu masih sempat ketemu, ya Bang Haryu, setelah itu, tamat itu, tahun 2002, kalau dari KS, lanjutnya, saya ngambil, ke komunikasi, karena memang, di dunia marketing, itu, sangat membutuhkan, teknik-teknik, dalam berkomunikasi, bagaimana cara memikat orang, supaya orang yang bergabung, dengan kita, itu, saya mengambil, S2 komunikasi, tapi karena memang, saya seorang PNS, dan juga ada, anak, jadi saya nggak ngambil keluar, nih Bang Heri, kepengennya di luar, jadi saya ngambil tetap, di Bungkulu, Alhamdulillah, komunikasi buka, nih di Bungkulu, jadi sebagai, anak pertama komunikasi, Unip, di 2014, gitu ya, tapi tamatnya lama, karena nunggu akreditasi, komunikasi kemarin, jadi tamat, di 2018, karena nunggu akreditasi, karena kita, PNS, Alhamdulillah, hal-hal yang, untuk ke basic pendidikan, karena sama, saya mungkin sama, dengan senior saya, salam hormat ini, Pak Kando, Cupli, saya sama mungkin, sama senior-senior lain, saya dari Dusun juga, jadi datang dari Dusun, awalnya ini ya, cerita, itu dari desa, perbatasan, Sumatera Selatan, dan Bungkulu, ya, dari daerah PU Tanding sana, datang ke Bungkulu, nggak tahu apa-apa, pandai kemana, Provinsi Bungkulu baru pertama, jadi, bergabung di dunia PISIP, dengan, berbagai khas, akan tetapi, Alhamdulillah, penerimaan senior, kawan-kawan di PISIP, pada kita yang, dari daerah ini, luar biasa, dan kita banyak belajar nih, pada senior-senior semua, Alhamdulillah, saya tetap, berada di, apa, bimbingan, senior-senior yang dibawa, di bawah Palas Sostik ya, saya bergabung di Palas Sostik, dan di BEM, Alhamdulillah, juga ada gabung di HMI, jadi, senior-senior inilah, yang membantu saya, sehingga menjadi, lebih bisa, gitu ya, mengasah, sebenarnya, kepingin kemana, gitu ya, itu mungkin, kilas balik, tentang, saya nih, untuk, yang, belum terlalu kenal, tapi, malam ini, saya lihat, paling adinda-adinda aja, cuma, kalau senior semuanya, saya sempat ketemu semua, untuk malam ini ya, paling, Anis, gitu ya, entah, Yesy ini, nggak tahu juga, apa di, di atas saya, apa, di bawah saya, belum pernah ketemu, Yesy ya, itu mungkin, kilas balik, di pendidikan, saya mengambil bisip, dan, mungkin, ini juga, malam ini, saya juga, ingin menyampaikan, tentang, paling kita diskusi, saja, tentang, kenapa sih, saya bergabung, dari bisip, gabung ke dunia, travel umroh, gitu ya, ada, ini jauh sekali, dengan basic kita, gitu, mungkin awalnya, kita sama-sama, apa, punya latar belakang, kayak, Bang Cupli, beliau punya latar belakang, kalau, di Bungkulu, kayaknya, nggak ini, terjun ke, Jakarta, gitu ya, jadi, dia punya latar belakang, punya potensi di sana, nah, saya juga punya latar belakang, kenapa, saya bergabung, di dunia, travel umroh, ini awalnya, sih, kisahnya, memang, dari, kisah keluarga, mungkin ya, jadi, kisah keluarga, karena, memang, apa, apa, ya, istilahnya, ada, ada, masalah di keluarga, memang, saya dapat musibah, waktu gitu, gitu ya, jadi, dapat musibah, ujian, gitu ya, orang terdekat meninggal, gitu ya, suami meninggal, di 2013, sehingga, saya waktu itu, harus nih, harus, lebih, lebih banyak, mencari ilmu tentang agaman, gitu ya, karena, saya harus menjadi seorang single parent, saya harus menjadi seorang bapak, juga, saya harus menjadi seorang ibu, untuk anak-anak, jadi, saya mencari, ilmu-ilmu mendekati para Pak Kiai-Kiai, jadi, saya mendatang Kiai-Kiai, dan mereka semuanya mengarahkan, kenapa kamu, Monggo, atau, nggak masuk ke dunia-dunia, yang kayak umroh, gitu ya, nanti kamu di sana, akan lebih, lebih adem lagi, kamu nanti akan lebih, lebih, apa, istilahnya, lebih aman lagi, kamu di sana, gitu, jadi, itu awal titik masuk saya, bergabung di dunia umroh, nah, untuk, di dunia umroh sendiri, memang, saya terima kasih sekali, ya, mengapresiasi, pertemuan Zoom meeting malam ini, oleh para senior, terima kasih, saya juga bergabung, untuk, sehingga saya bisa menyampaikan nih, ternyata, siapa tahu, nanti senior-senior, yang bergabung malam ini, atau adik-adik yang bergabung malam ini, nanti mengajak semua keluarganya, untuk umroh, gitu ya, umroh nanti daftarnya sama saya, gitu ya, amin, jadi itu, apa, apa, dalam pengelolaan dunia travel umroh, memang, untuk COVID-19 ini, kami punya dampak, sangat, punya dampak ya, karena memang, pemberangkatan umroh, semuanya dibatalkan, sehingga memang, tapi alhamdulillah, saya kemarin, terakhir membawa jemaah, itu Februari, bulan Februari, sampai di Bungkulu, itu 2 Maret, jadi, itu terakhir, saya membawa, para jemaah untuk umroh, jadi, setelah itu, tidak ada lagi pemberangkatan umroh, jadi, memang, apa, istilahnya, untuk kondisi COVID-19 ini, kita semua, yang ada travel umroh, itu kena dampak, untuk Indonesia, untuk Bungkulu, semuanya kena dampak, akan, tapi, kita tetap, dalam kondisi yang stabil, insya Allah, itu di bulan, 11, kalau tidak ada, tidak ada kesalahan, itu Arab Saudi, sudah membuka penerbangan, tapi, apakah kita dari Indonesia, nanti itu, bisa, diterima, untuk berangkat umroh, karena memang, dengan, apa, melonjaknya, apa, kita Indonesia ini, yang terkena COVID, nah, kita tidak tahu juga, nanti, apakah kita, bisa, diperbolehkan untuk masuk, ya, jadi, saya mohon, Joan juga, supaya kita juga, nanti, jamaah-jamaah yang sudah, Pak, mau berangkat ini, sudah bisa berangkat, nah, untuk di travel umroh sendiri, saya mungkin, hanya meng-share sedikit saja, bahwa, untuk berumroh, itu yang harus dipahami, oleh semua, lapisan masyarakat, bahwa, itu ada lima pasti, apa itu lima pasti, lima pasti itu adalah, legalitas izinnya, itu harus dilihat, izin, travel tersebut, bagaimana, karena untuk sebuah, perjalanan bisnis, dari, mengingatnya apa sih, Bang Cupli ya, atau Pak, karena emang lumayan jauh ya, tentangnya, Bang lah, jangan Pak, udah tua Pak, oke, oke, Bang Cupli dan Mbak, Dian, sebelumnya, sebelumnya, salam salam, Pak Soek Farman, terima kasih masih disini, di hiliran, saya bicara, jadi, tadi udah dengar, apa ya, kayaknya, kalau dibandingkan, sama, selain, 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 angkatan yang, ya, apa ya, yang lebih muda, sama pengalaman yang juga, kayaknya, belum, belum terlalu banyak, dan, bisnisnya juga, apa ya, bisnis, sangat kecil lah, dibandingkan dengan, Bang Cupli dan, Mbak, Dian, gitu, tapi, gak apa-apa, namanya disini kan, sharing ya, karena, disini juga tadi, Pak juga dapet, banyak ilmu, dan, banyak, apa ya, penjelasan lah, Bang Cupli tadi, terus, Mbak Dian tadi, yang baik banget, dan, Bang Cupli juga, di, anak, di Jakarta, itu, berani banget, menginfekasi, dan, yang macam itu, saya adalah, tadi, saya, Anes, sudah memperkenalkan, alumni 2004, komunikasi, masuk di, komunikasi UNEP, 2004, sebenarnya, gak terlalu, kepikiran, dari awal, itu, emang gak pernah, kepikiran untuk, bisnis sih, belum kepikiran, walaupun, orang tua juga, udah dari dulu, tuh, berkecintun juga, dibisnis kan, sama sih, sama penjubinya, juga lumayan, properti, lalu juga ada, mobil dan, segala macam itu, tetapi, belum, apa ya, fair 3 bersaudara, di antara, bertiga, kayaknya, cuma fair yang, belum terlalu, apa ya, gak terlalu, tidak terlalu, terjun ke bisnis, karena 2 saudara, fair sampai hari ini, memang masih, masih berkecimung, di bisnis, dari awal, gitu, jadi, perjalanan, bisnis ini sih, kayaknya langsung aja ya, perjalanan bisnisnya sih, awalnya, waktu itu punya, temen, udah lama banget, kerja, di, beliau itu, temen itu, udah lama banget, kerja di, di singok, dan, sudah merasa, mungkin, sampai dibatas, waktunya dia, lalu kemudian, ee, itu tipe orang, yang banyak, sebenarnya, energinya, dan, dan, dan bingung, ini kayak gimana ya, caranya untuk menyalurkan, energi, kayaknya pengen ngelakuin sesuatu, ee, dulu itu sempet, ee, kepengen bikin, apa, kalau, ee, zaman-zaman dulu kan, ada kayak, Bandung, Makuta, ada yang, oleh-oleh, khas Bengkulu, kayak gitu, kayak, oleh-oleh, khas daerah gitu kan, yang dibikin yang baru, di-recritik, create baru, kayak gitu kan, dijadikan, kalau ke Bandung, itu harus, ee, beri Bandung, Makuta, kayak gitu, nah itu, kepikiran juga, sampai pernah ngobrol, sama, KAUZ, flow juga, oke itu, kayak gimana nih, caranya, kalau mau bikin ini, kalau kemudian dibikin itu, gitu, aneh sama KAUZ, dan segala macam, tapi, ee, karena satu, dan lain hal, itu belum terwujud, waktu itu, nah, dari banyaknya, dan ini apa ya, memang kita fokusnya, oke fokusnya, memang pengen, apa sih dari daerah ini, yang bisa dikembangkan, sebenarnya, apa sih yang pengen, yang bisa dikuculkan, sebenarnya, ee, dikumpul masa, gak ada sih, kayak gitu, mungkin, ee, kembalikan dari Bang Supri, apa ya, ke Jakarta, gitu ya, mungkin untuk, mengakut, karena begitu fight-nya, gitu, soalnya, saya mikirnya, apa ya, sih, yang dari sini, itu yang bisa, yang bisa dikembangkan, sehingga, mungkin, ini bisa, ee, menjadi satu hal, yang besar, kayak gitu, itu sih, mimpinya, waktu itu, nah, balik lagi, terus ketemu teman, ee, dia dengan kegalauannya, pada akhirnya, menguruskan untuk design, ee, peng, ketemu, dalam keadaan itu, juga, masih ada, banyak energi, yang harus, kayaknya, disalurkan, dan bagaimana, belum ketemu, apa penyelurannya, lalu, kita ketemu, dan, ee, keluarlah ide, mulai dari kita, ee, segala macam, makanan, yang pengen kita, yang pengen kita angkat, dan segala macam, tiba-tiba, ee, satu lagi yang keluar, ide-nya adalah jilbab, gitu, nah, jilbab, ini, waktu itu lagi, apa ya, lagi heboh-hebohnya, jilbab printing, oh, kalau jilbab printing, jilbab printing biasa, waktu itu, pemikirnya, tapi kalau jilbab printing biasa, kok, ee, apa bedanya, kita dengan yang lain, gitu, itu yang, yang dipikirkan waktu itu, yang saya pikirkan waktu itu, apa bedanya kita dengan, merek-merek yang lain, ya gitu, ee, apa sih, yang bisa kita lakukan, oke, kita coba yuk printing, tapi dengan motif daerah, khas daerah, kita coba kerafesia, dan besurek dulu, karena banyak banget kan sebenarnya, gitu, nah, semua dengan modal ketidaktahuan, si temen juga gak tahu sama sekali, ee, ini mantan karyawan, dan, dengan pola pikirnya, juga mungkin pola pikir karyawan, V juga sama, sama, udah jadi dosen waktu itu, jadi, belum ada basic, apa ya, belum ada, pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan, bisnis yang lain itu, belum ada sama sekali, jadi emang kita, jalan benar-benar dengan, semua ketidaktahuan, gak tahu bahan, koal itu apa, gak tahu bahan maksumara itu apa, ee, koal itu ada berapa jenis, dan segala macam, itu gak ngerti bahan-bahan jenis, dengan semua ketidaktahuan itu, kita berangkatlah, kita mengumpulkan, yang paling challenge adalah, memulai sih, waktu itu, kita udah duduk, ketemu, ee, sempat ketunda, karena, lebaran, habis itu kita bingung lagi, ini kayak gimana, harus membahas lagi, ee, challenge-nya adalah, kita memulai ini kayak gimana, kapan kita berangkat, terus, ee, waktunya kapan, ditambah juga kan, ee, di kampus juga ada, beberapa kesibukan, gitu, challenge-nya sebenarnya disitu, ketemu waktunya, lalu akhirnya, ee, sampai kita ketemu, kita harus berangkat, berangkat, kita, keliling, Jakarta, ee, untuk cari bahan, bahan-bahan, untuk tahu, bahan-bahan, itu apa aja sih, gitu, lalu, ee, itu sudah, begitu, tapi begitu kita berangkat ke Jakarta, itu kita sudah fix dengan, design, nah, ee, ternyata, tidak, tidak boleh kan, ee, tim design kita yang digital itu, tidak mau, untuk mengambil, ee, gambar, mentah-mentah dari Google, terus, ee, kita tuh, lihat juga kan, ah, kalau ngambil besure, di Google banyak sih memang, besure, klik aja keywordnya besure, itu pasti banyak banget, tapi, kita tuh gak pengen, ee, apa ya, selama ini, stigma, apa, imagenya adalah, besure itu tuh kayak old fashion banget, besure itu cuma dipakai untuk, ee, orang-orang yang, kerja di kantoran, atau mungkin, ee, apa, seragam-seragam kantor, orang-orang tua, dan segala macam itu, nah, sementara, kita akan bergerak di printing, nilba printing, nilba printing yang, cuci suka anak muda, gitu kan, yang sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, nah, kita pengen bikin, ee, motif besurenya itu, deda, bukan besure yang memang udah ada, kita pindahkan, lalu kita ikutin warnanya, misalnya, kayak gitu, akhirnya kita, rombak benar, dan kita udah, kita datang, impeng rajin disini juga, datang impeng rajin disini, boleh gak sih, sebenarnya kita mix and match, atau, atau combine, dengan motif yang lain, mungkin motif pekalongan, atau apapun, gitu, oh, boleh, boleh banget, nah, akhirnya, dari situ, ee, kita coba bikin, kita pengen bikin yang fresh, nih, jadi, ee, apa namanya, lalu kita bikin juga, se-flexible itu, gak selalu, harus ada besurenya, dalam satu desain, mungkin bisa trafesia aja, mungkin bisa, ee, besurenya aja, atau mungkin bisa besurenya trafesia, kayak gitu, dan, setelah itu fix, ee, belum, belum fix juga sih, waktu itu, karena sih, yang tim digitalnya itu, ngerasa, oh, ini gak bisa, kalau diambil-ambil aja, jadi kayaknya, sebaiknya sih, ee, apa namanya, kalau, kalau lebih bagusnya, kita menggambar, gitu, dan, ya, lumayan lah, ada modal-modal, waktu saya masih kecil, tuh kayak, hobi-hobi gambar, gitu kan, modal menggambar, yang, ee, menggambar pemandangannya, gitu-gitu, dipakailah, untuk menggambar besure, dipakai gambar besure, dengan semua, ee, ide-idenya, dengan, ini, mungkin bentuknya dibuat, jadi kayak daun, tapi sebenarnya, semuanya itu adalah, besure yang dirangkai-rangkai, kayak gitu, jadilah, intinya, dengan, gambar tangan sendiri, lalu di-scan, baru di-scan, proses-proses yang kayak gitu, setelah fix desainnya, baru kita main di warna, kita setting warna, dan segala macam gitu, baru akhirnya kita, ke Jakarta, milik bahan, kita pegang, satu-satu, dirasain, bahannya kayak gimana, lalu kita ceritahu, sebelumnya udah kita ceritahu, ternyata, kalau, koal itu, banyak jenisnya, kayak gitu kan, terus, jadi ada ultrafine, dan segala macam, itu kan, tergantung, seratnya juga seperti apa, kerapatan seratnya seperti apa, kalau yang bagus banget, mungkin kalau pas liat cahaya itu, nggak, nggak tembus banget, kayak gitu, jadi ya, yang kayak gitu itu adalah, kita ketemunya pas di, lapangan, kita langsung pegang, kita langsung pegang, kayak gitu, dan YouTube sih, liat-liat YouTube, kok kok kayak gini, kok kayak gini, kayak gitu, akhirnya, kita coba, sebenarnya, pertama-pertama tuh, agak, agak, khawatir, karena, kita tuh udah seuzon, seuzonnya tuh gini, sama orang mumpul, wah, ini ya, jilbabnya tuh, nggak bisa di atas, nggak bisa di bawah 100 ribu, gitu, ini, nggak bisa banget nih, di bawah 100 ribu, gitu kan, dapat apa kita, dengan semua bahan premium ini, gitu kan, dengan semua ide desain, yang sering banget, kita tuh mentok, idinya apalagi ya, apalagi ya, atau, apa namanya, color palette-nya, kita bingung, oh color palette-nya ini, udah nih, gitu kan, tapi, apa namanya, yaudah deh, kita coba, sedikit dulu, kita coba sedikit dulu, waktu itu pertama kali, kita cuma, 25 piece, kalau nggak salah, itu nekat ke Jakarta, udah ke lapangan, udah ke lapangan, tapi pas yang dicetak, cuma 25, 35 atau 30 piece, karena kita, masih nggak pede, waktu itu masih yang, gimana ya, dengan harga 195 ribu, akankah ada yang membeli, di Bengkulu, mau nggak sih, yang Bengkulu beli, jilbab yang kayak gini, gitu kan, akhirnya, kita, pasarkan pertama kali, 20 bulan Juli, kalau nggak salah, 2018, 2018, Juli 2018, kita keluar, pertama kali, dan, pas, kita, launching, dengan semualah, bahasa marketing, modal-modal, kuliah dulu, gitu kan, betapa targetnya kita, ternyata, responnya sangat, amat positif, dan, ternyata, orang mengkulu itu, karena ada beberapa yang, mungkin kayak karyawan, bang, ada juga yang, kerjaan yang mungkin, terlalu sibuk, sehingga nggak banyak waktu, untuk shopping langsung, jadi mereka tuh terbiasa, untuk belanja online, dan mereka tuh, udah biasa, banget beli yang, merek-merek, L, dari Loggia, Sidiabela, Angel Lelga, Ivan Gunawan, itu tuh, mereka beli, gitu, jilbab-jilbab, dengan, bahan yang, sama, kalau premium juga, entah itu, Ultrapoint, atau apapun itu, tapi premium juga, dan harganya, itu di atas, 200, bahkan yang L, itu 300 lebih, mereka kan terbiasa, ngomor itu, dan kita tuh, agak, wow, luar biasa ya, orang Mekulu, gitu, tiba-tiba kita keluar, dengan, brand lokal, dan ada, rafflesianya, dengan warna yang, lucu-lucu juga, bagus-bagus, dan harganya, di bawah 200 ribu, itu, langsung, harus saya, bilang, apa ya, pertama, memang mereka, paling cuma, beli ordernya dua, tapi setelah mereka, nih, bagus ya bahannya, apalagi ya maksmaranya, oh, itu masih ada maksmarah, oh, maksmaranya bagus ya, ngey, dan akhirnya, setiap koleksi kedua, sampai hari ini, pelanggan-pelanggan itu, dan alhamdulillanya bertambah, tapi pelanggan yang lama-lama itu, itu tidak pernah lagi, melihat, apa ya, paling cuma harus sneak peek doang, kita share di Instagram, itu mereka yang, nah, cuma nanya, selalu, ada berapa pelanggan ya, yang kayak gitu, ada tiga, empat pelanggan, dengan pertanyaan yang sama, ada berapa desain, di koleksi kali ini, terus, kita jawabkan, oh, kali ini ada tujuh, tujuh desain, untuk koleksi kali ini ada tujuh desain, terkadang ada enam desain, oh, kalau gitu saya mau semua, padahal mereka belum lihat, desainnya seperti apa, warnanya kayak gimana, dan mereka langsung yang, ya, aku mau semuanya ya, aku mau semuanya ya, jadi langsung yang, bahkan barangnya belum datang, mereka udah langsung terlansur, lima dikali, tujuh dikali 195 ribu, jadi ya, apa ya, luar biasa sih responnya, dan, dengan semua perjalanan itu sih, apa, saya bisa sharingnya, sampai sejauh ini, mungkin, kita usahkan, masih jauh banget lah ya, untuk, untuk apa ya, untuk mungkin lebih, untuk dikatakan besar, atau, sudah mau orang kenal, di tahun dulu, masih jauh banget, kita masih, sampai hari ini, kita masih, mungkin ya, merangkak lah, tapi, ada banyak orang yang terlibat, sampai akhirnya kita, di tahun kedua kita ini, dan, apa, semua, apa, orang-orang yang, pelanggan selalu bertambah, kayak gitu, pelanggan kita yang bertambah, ada terus yang baru, ada terus yang, repeat ordernya itu, enggak cuma itu, itu aja orangnya, tapi ada aja yang baru, kayak gitu, jadi, itu semua, enggak lepas sih sebenarnya, dari teman-teman, banyak banget, nama yang, yang sebenarnya bisa, saya sebut, dan itu semua, dari teman-teman, alumni, mereka tuh, membantu banget, dipromosi, tanpa, tanpa, kita minta, jadi, kita ada berapa kali, masuk koran, itu bukan karena kita mengundang mereka, bukan karena kita bayar iklan, segala macam, enggak, tapi emang teman-teman yang datang, ke toko, terus ngeliput, lalu di, beritakan, lalu kemudian, kita, dari situ kita dapat orderan, di mana, di mana, di mana, gitu kan, ada collapse juga, dan segala macam, terus belum lagi, teman-teman yang selalu instastory, bikin video, niatin, niat banget bikinin video, dedew itu, niat banget bikin video terus, kita staff, dan segala macam itu, teman-teman yang support, beli, teman-teman yang, banyak, banyak banget, banyak banget yang, bahkan, yang kita jadikan model, itu adalah, mahasiswa, mahasiswa, ilmu komunikasi, angkatan dua ribu berapa, Nes, gila, itu, mahasiswa, dan, tidak mau dibayar, jadi kayak, ini, nggak usah, nggak usah, karena senang banget foto, jadi emang, mau senang-senang aja, jadi model yang segala macam, terus yang jadi fotografernya, juga teman, angkatan sendiri, jadi, dan, saya rasa itu, apa ya, karena jaringan sih, bukan karena, karena, jaringan, karena, karena, karena kita, dari dulu, angkatan 2004, itu selalu solid, jadi emang, kita selalu masih, menjaga relasi, kita masih merawat relasi, dan, saya percaya, bahwa, satu jaringan bisnis, yang kuat, itu, adalah hasil, dari, satu relasi, yang terawat, menurut saya, relasi, yang terawat, itu, membuat, satu jaringan itu, yang kuat, kadang, teman-teman, word of mouth, oh iya, beli di sini aja, oh beli di sini aja, dikitosekan aja, dikitosekan aja, kalau ada oleh-oleh, kitaosekan aja, bla 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 bla, dan mereka tuh, benar-benar, memasarkan itu, tanpa, tanpa minta bayaran, tanpa, gimana nih, aku udah promosiin, kasih disko, dan segala macam, enggak, bahkan mereka tuh, beli, dan cash langsung, tanpa ngutang-ngutang, tanpa segala macam itu, jadi, apa ya, kami, fab dan teman, partner bisnis itu, merasa bahwa, ada banyak orang, yang terlibat di sini, dan itu karena, teman-teman, alumisi, mulai dari, segala macam lah, yang tadi disebutkan, dan mungkin banyak, yang tidak bisa disebutkan, tapi itu karena, kebaikan-kebaikan mereka, dan itu karena, kita, apa ya, tanpa ada, kita setelah pun, sebelum ada kita setelah pun, kita berusaha untuk merawat relasi, karena emang kita gak tahu, akan menjadi seperti, kita akan ke depan, akan butuh siapa, akan, menjadi apa, mungkin teman-teman, dan segala macam itu, jadi, kita berusaha untuk dari dulu, adalah merawat relasi, jadi, kalau misalnya, kali lagi tidak menggurui, tapi menurut saya, dari pengalaman, saya yang masih sedikit ini, satu, sampai bisnis ini, sampai sejauh ini, itu karena, sebenarnya juga, adalah relasi, dan itu karena, relasi yang terawat, dan sangat penting banget, merawat relasi, sederhana sekali mungkin, tapi sebenarnya, tidak mudah juga, dengan, kalimat merawat relasi, karena emang, kadang-kadang, kita, pada saat, masih kuliah, oh ya, sama-sama, atau apa, sama-sama, gitu, tapi pada saat, sudah selesai kuliah, itu pasti hilang, bahkan kita gak mau, say high aja, itu dia jarang banget, ya kan, udah gak tau, kabarnya dimana, dia jadi dimana, ada segala macam, nah, dari dulu, beruntungnya, punya circle, inner circle, yang memang, kayak 2004, kita selalu punya grup, dan itu masih, kita masih solid banget, karena emang, meskipun, gak setiap hari, tapi, di grup itu, kita saling sapanya tuh, sering, apa, bukan sering, lumayan, deket banget, walaupun, misalnya, gak tiap hari, ribut grupnya, tapi begitu, ada satu, momen, jadi kita bisa yang, tak tokannya tuh, bisa kayak, jaman dulu banget, kayak gitu, atau misalnya kita pas, apa, ketemu di jalan, dan segala macam, itu hal-hal yang kayak gitu, tuh, kita selalu rawat, dan, kerasa sekali, dengan merawat, relasi itu, bisnis sangat, sangat terbantu, dan sampai hari ini, kita, bertahan, dan, apa ya, punya banyak, gak khawatir, kalau misalnya kita mau bertanya apa, mau, kita butuh ini nih, itu teman-teman akan langsung, cepat, dan buka, kayak tahun 2017, baru setahun, belum setahun, gitu ya, belum setahun, waktu itu, belum genap setahun, kita sudah masuk ke pameran, Inacraft, pameran terbesar, di Jakarta, itu kita sudah, diundang, untuk bergabung, ke pameran itu, sebenarnya kaget juga, tapi itu, kita diundang oleh BI, dan kenapa kita bisa diundang oleh BI, karena kita, dijembatannya oleh, teman tadi yang kenal, sama orang di BI, nah, dari situ, apa ya, relasi kita berkembang, 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 karena emang, karena kita, sama teman, relasinya baik, lalu teman itu, menyebat, ke orang BI, lalu sama BI, mungkin ngeliatnya juga, oh ini, bagus dan segala macam, gak tahu juga, apa penilaiannya, akhirnya kita diajak ke, pameran Inacraft, pameran budaya terbesar, Jakarta, itu belum genap, satu tahun, jadi mungkin, orang-orang agak, agak kaget, waktu itu serius, kalian masuk ke Inacraft, tapi emang, iya, kitoskraf yang, ya ampun, belum banget, lah waktu itu, tapi udah masuk ke, pameran Inacraft, dan, di, antara, UMKM, UMKM yang diajak, yang lain, ada yang, eh, hanya laku sekian, sekian, karena emang, agak sepuluh, itu politik ya, kenapa politik, tet, tapi, kita, waktu itu habis, produknya, kita, malah dapat uang takut, jadi ya, luar biasa sih, berkatnya luar biasa, dan, eh, saya harus bilang, kayak lagi, itu karena, ada orang-orang baik, dan ada, jaringan yang, ya, mudah-mudahan sih, cukup kuat, dibalik, eh, kita sekarang tadi, mungkin itu sih, pemantiknya, nanti kalau misalnya, ada yang mau di, bahas, mungkin bisa lebih, eh, lanjut, gitu, terima kasih Anes, ya, baik, kasih, makasih kembali Mbak F, atas ceritanya, tentang Kitos Craft, tadi modelnya itu, kebetulan komunikasi, 2015, di atas Anes, ya, Bapak, eh, Bapak, ini udah, unmute, nah, itu tadi, ada, eh, pemantani, tiga pemantani kita, telah menyampaikan, sedikit, sharing, dari mereka, itu, mengenai bisnis-bisnis, yang telah, mereka geluti, selama ini, beberapa tahun ke belakang, sampai sekarang, yang, eh, Anes lihat, kalau tadi, Pak, Jupli Risman bilang, kalau kita harus fokus, sama berani ambil resiko, ya Ibu Dian, sama kalau kata Mbak F, yang, jaringan yang kuat itu, tercipta dari relasi yang terawat, gitu, nah, gimana Pak Heri, kita udah boleh masuk ke, tanya jawab ya, eh, nanya ya, langsung ditanyain, dari inspirasi, dari inspirasi, terus terang, mana, adenda cupli tadi ini, ini, siap, 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 ada, ada, siap, siap, nanti tanggapin ketiga-tiganya ya, ini, banyak senior, Anes, mungkin karena, paling muda, ini ada, ada Kak Santo Soeujang, beliau angkatan 86, ini rajin nih, dari angkatan pertama, pindah pertama, sampai ketiga datang terus, nanti mungkin mau ngobrol sama Pak Parman, itu udah kangen sama Pak Parman kayaknya, Bang Ebin, Bang Ebin ini juga, senior kita 86, punya bisnis juga, bisnis catering, saya kira memang, apa ya, saya sependapat tadi, dengan, Adinda Cupli, Ferani dan Eji, jadi, jaringan itu, kalau saya gak salah, tadi, Adinda Cupli mengatakan, semangat, pantang, menyerah, kira-kira gitu lah, menjadi entrepreneur gitu ya, kemudian, tadi jaringan, jaringan ini, menurut saya penting, kalau dalam konsep Islam, silaturahim itu, mendatangkan rejeki gitu ya, nah, mungkin salah satu, bentuk malam ini, dari kelompok-kelompok kecil kayak gini, saya aja yang, yang Ferani ini, ternyata, wali murid siswa di sekolah saya, saya gak tahu, ternyata alumni gitu ya, dan saya terus terang, memang ke Bengkulu itu, setahun bisa, tiga, tiga-empat kali lah, ke sana, saya gak tahu produk jilbabnya, dan malam ini, saya tahu, ternyata, ada gitu, nah, ini jadi, apa ya, ini menambah pasar baru, kemudian, Eci juga, saya kira, menarik, bisnis umroh, ya, saya karena berteman di Facebook, jadi saya udah tahu, Eci, nah, dengan, dengan seperti ini, saya minta, pandangan, dari ketiga, ini juga ada teman-teman, ini ada dokter, Yeni juga nih, dokter Yeni Melia, dari Padang nih, ya teman-teman ya, angkatan, KS 96, kalau saya gak salah, Yeni ini, apa namanya, nanti juga bisa sharing, ke teman-teman, bagaimana caranya, agar, adek-adek tingkat kita ini, tadi saya sependapat dengan, Adina Cupli, kita boleh jadi, jaringan politiknya, mungkin belum kuat, sehingga belum ada, yang jadi kepala daerah, level alum defisifal itu, fakultas ilmu sosial, ilmu politik, paling tinggi itu, anggota DPRD provinsi, itu, kalau saya gak salah, ya, sekarang itu ada, dua orang, kalau yang pernah banyak, sekarang dua orang, eh tiga, tiga, PKS 2, satu PKB, nah yang, apa, kalau di bisnis, juga perlu jaringan, saya, ingin bertanya, bagaimana caranya, agar, apa ya, virus-virus entrepreneur, ini bisa sampai, ke adek-adek, itu yang patut, lalu kemudian, bagaimana kemudian, adek-adek, kayak Anes ini, yang baru lulus, ini kan masih, galau-galau nih, cari-cari, kenyataan, apa ya, saya kira juga, bisa di, bisa dijadikan, potensi besar juga, di bisnisnya, adek-adek cupli, mungkin, di, apa namanya, di, Eji, dan sebagainya, yang kedua, mohon tanggapan, saya agak kaget juga, tadi, Ferani menjelaskan, ternyata, pasar di Bukulu itu, ada juga, pasar, pasar menengah ke atasnya, gitu ya, ya, menurut saya, itu peluang bagus, dan mungkin, bisa didiskusikan malam ini, yang, yang tidak pernah terpikirkan, oleh kita adalah, kalau saya ini, tengah-tengah, karena ada senior, ada Pak Evin, ada, Kaujang, saya tengah-tengah lah ya, anggatan 93, ini masih tengah-tengah lah, anak-anak sekarang itu, bisnisnya beda, nah, kira-kira peluang seperti apa lagi, yang bisa kita kembangkan, ke depan, hingga kita bisa saring, lama-lama, kalau alumni ini kuat, kita bisa sharing product, bisa sharing product, dan ini bisa saling menguatkan, contoh misalnya, saya barusan ngobrol juga di rumah, saya amanyonya di rumah, ini, kalau FK nanti, Fatma Kenangan nanti, mengubrohkan karyawannya, bisa ada eci, gitu, nah jadi, yang seperti itu, misalnya, mau pesan catering, ada Bang Evin, saya, kalau saya sudah lama, kadang-kadang meeting, tempat Bang Evin, waktu peresmian FK, Bang Evin yang isi catering, gitu ya, jadi, atau mas jilbab, seragam jilbab, boleh, nah, itu bisa disain sendiri kok, nah, besok-besok mungkin ada lagi, yang lain, jilbab sama Ferani, yang pasti diskon, karena wali murid kan, oh wow, jadi maksud saya, ke depan bisa, warna, nah, saya kasih contoh, saya, saya penasaran banget, sebagai orang, orang yang, tungkulu yang di Jakarta, saya selalu sulit, kalau bawa, oleh-oleh, seperti Adinda Cupli, relasi saya, ya sama, relasi ini, kadang-kadang, saya pernah mau bawain, sekjen partai itu, bingung, apa gitu, oleh-olehnya, sempat bingung saya, bawain ketua umum partai itu, bingung saya, apa gitu, oleh-olehnya, makanan, kurang menarik, Adinda Cupli, kadang packaging, ini anak komunikasi ya, packagingnya gak bagus, aduh, kalau kami disini, kalau kami disini, saya tinggal di Bogor, Disney Tool, ini luar biasa, ya, luar biasa disini, sehari orang bisa bikin nih, kuenya sederhana, ini saya contoh, itu lapis, sang kuryang namanya, ya, lapis sang kuryang, mungkin kalau ia ke Bogor, paham betul ya, lapis sang kuryang itu, dan brandnya luar biasa, dan itu sampai ke mancanegara, sama kayak, brownies Amanda dulu, saya sempat mikir, kok, juadatatat itu, cuma isinya, selain nanas, sama kelapa ya, emang orang buku luga, yang kreatif gitu, itu juadatat, kalau dibawa ke Bandung, itu kelarin, nah, saya contoh ini, ini, ini saya berteman dengan, ini, ini ada, kelihatan ya, tat itu, ternyata di Malaysia, di Malaysia, itu luar biasa, tat itu, dikemas sedemikian rumah bagus ya, bagus sekali, dan, komunitas orang-orang asal Bungkulu, di Malaysia, menjadikan, suwitan itu, hebat gitu, nah, apa gak bisa di Bungkulu itu, ini Adina Cupli, ini punya modal besar, coba deh, dibina adik-adik, bikin festival kuliner, adik-adik alumni ini, tapi yang paling enak, yang paling modis, yang paling kreatif, itu brandnya untuk kita, nah, itu lalu diputarin, itu satu, nah, untuk oleh-oleh, karena Bungkulu itu, gimana, sejak pesawat ini banyak, orang juga banyak, apalagi, Merkir sudah ada, saya kira memang orang, ya coba kita pergi ke Angkut deh, lihat gitu-gitu aja kan, ya gitu-gitu aja, gak ada yang, apa gitu ya, jadi maksud saya, orang-orang kayak Anes, kayak Anissa, ini yang baru-baru, mereka ini biasanya, kreatifitas berlebih, karena hadirnya di rumah milenial, jangan kayak saya sama Cupli, sama Bang Nevin, sama Kak Ujang, kalau Kak Ujang, lebih parah, saya sama Cupli dulu, masih kuliah di gedung B, itu monyet banyak sekali, Pak Parman, perut bergelayutan di gedung B itu, nah kalau sekarang kan gak ada lagi, jadi memang, apalagi zaman Kak Ujang, kalau zaman Kak Ujang, kalian, kalian gak tahu, dulu di gedung B itu, di gedung A itu, visipol itu, di samping kecilnya, jadi kalau saya, cuma sedikit mengalami, Mie, paling enak itu ya, Mie-nya kan, anak visip yang, angkatan Eci itu, lalu bilang, Mie-nya, si Uda yang sekarang, dulu ada lagi, kami baru keluar kelas itu, ada si apa itu, dia udah manggil, nak, masuk nak, nak kok nak, nak roti, aduh, kopi aduh, lotong aduh, soto aduh, masuk anak, masuk, itu, itu, jaman kami, tanya Cupli itu, gimana kabar beliau itu, tanya Dayan, Dayan apal betul ini, ketua KPU, apa namanya, Kepayang itu ya, nah, jadi, maksud saya, ini pengalaman-pengalaman, saya sih siap, membantu juga, maksud saya, kalau memang ada adik-adik yang, terinspirasi, membuat, produk-produk, oleh-oleh, nah, Bang Cupli mungkin bisa bantu, saya juga bisa bantu, kita realisasi, kita itu ya, kita angkapi ya, terima kasih, Assalamualaikum, terima kasih, Assalamualaikum, 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 di catat, ini ada tiga pertanyaan, dari Bapak, Harry Budianto, sebelumnya, ini, ada teman-teman juga, yang dari 2016, ada Krishna, ada Mefi, Nautami, Bapak, kemudian ada Anggita Niko, dia dari jurusan, administrasi publik, 2016 juga Angkatan Anes, nah, untuk yang pertama, itu, ada, ternyata, pertanyaan dari Bapak, Harry Budianto, kepada tiga narasumbernya, langsung ya Bapak, bagaimana sih, virus entrepreneur itu, bisa sampai ke, adik-adik tingkat, dari alunik, adik-adik, atau, pokoknya, virus entrepreneur ini, bisa sampai ke, bawah, jaringannya itu, gimana, mungkin, Bapak, cupli, bisa, menjawab, terlebih dahulu, ya, terima kasih, kalau, saya pribadi, memang, mungkin, pada saat, kita, semasa kecil, tentu, mempengaruhi, kehidupan kita sekarang, makanya, waktu itu kan, kita, kalau masih, melihat-melihat, oh, enaknya punya ini, pengennya punya ini, nah, itu semua, tentu, kita harus dorong, dengan, kreativitas kita, berusaha, bekerja keras, gitu loh, jadi, saya, sering mengingatkan, jadi, kalau soal, jabatan politik, atau, jabatan-jabatan lain, kita, misalnya, hari ini, kita bisa jadi, apa, Bupati, besok, selesai, gubernur, hari ini, besok, selesai, tapi, kalau kita, pengusaha, misalnya, bisnis, kita, insya Allah, settle, selama memang, kita sudah fokus, dan kuat, di usaha itu, misalnya, Joseph Kala, siapa, tidak kenal, karena memang, sudah turun-temurun, dia kuat, virus ini, keinginan ini, memang, harus kita, tumbuhkan, secara, apa, dimulai, karena memang, all the beginning, all the people, semua yang, awal itu, sukar, oleh karena itu, kita harus, mulai, dimulai, jadi salah, tidak apa-apa, dicoba lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, nah, seperti itu, jadi, di samping kita, terus memperbaiki, saya dulu, saya dulu, sebelum bisnis property, saya bisnis, hampir, apa, banyak hal, saya pernah bawa, hasil-hasil bumi, dari Bungkulu, satu truk, kelapa, durian, dua truk, semua bangkrut, saya buka lagi, usaha, bikin, apa, game, bangkrut, dia bangkrut, bangkrut, tapi, 45 bangkrut, akhirnya saya ketemu, sesuai dengan jiwa saya, oh, ternyata saya, cocoknya di bisnis, property, kenapa, di situ, saya tidak perlu ada waktu, saya beli kontrakan, saya beli kontrakan, saya sewakan, saya beli, apa, rumah tua, saya rombak, jadi wisma, saya tanah kosong, saya rombak, jadi pasar, jadi saya cocok di situ, setelah saya lihat, karena saya tidak fokus, punya waktu yang banyak, jadi saya percaya-percayakan saja, kepada orang, jadi ada tiga hal, jadi lakukanlah hobi Anda, biarkan orang yang membayar, jadi kita coba beberapa bisnis, dan, yang mana kita rasa cocok, itu harus betul-betul kita fokus, tadi menarik itu yang disampaikan, Mbak, siapa tadi yang soal jilbab tadi, Mbak Desi ya, Mbak Perani, nah, kisah Mbak Perani ini kan, mengingatkan saya pada, kalau saya kan suka baca-baca itu, pendiri Starbuck, pendiri Starbuck itu pertama, orang bilang orang gila kali, mau bikin Starbuck, 35 ribu kopi, nggak akan mungkin ada orang Amerika, mau bayar 35 ribu, atau berapa dolar, hanya untuk segelas kopi, tidak mungkin, segelas kopi paling 2 ribu, 5 ribu, tapi kan nyatanya, Starbuck berkembang sedemikian pusat, apa yang dia jual, yang dia jual adalah brandingnya, mereknya, orang kalau udah posting, gue di Starbuck, ini kan ada semacam, gue lagi, habis menang lotre, gue lagi senang gitu loh, jadi, branding itu kan penting, orang membeli itu, jadi, apa yang mahal dari sebuah produk, ya, brandingnya, mereknya, makanya kita membangun merek, itu kan, kalau, istilah di bisnis itu, more than money, apa itu, lebih penting, more important than money, ada yang lebih penting dari uang, apa itu, ya, teamwork, tim kerja, tim kerja itu lebih penting, karena tim kerja itu yang mengumpulkan uang kita, bukan lagi kita, karena, kalau sistemnya udah jalan, oleh karena itu, pemula-pemula juga, harus, ya, mencoba, nanti mencari apa yang, yang cocok dengan dirinya, kalau bahasa Guyon kami itu, Guyon tapi memang, nyata, kalau kamu bisnis batu bara, kamu harus lebih keras dari batu, karena, banyak di situ persoalan kan, mainnya alat berat, ini, kasutan, tapi kalau kamu bisnis minyak, kamu harus lebih licin dari minyak, karena di situ, macam-macam, ada yang, segala, tapi kalau kamu bisnis properti, kayak saya, kamu harus punya hati yang lebih luas, dari kamar-kamar kontrakan yang kosong, makanya saya, alhamdulillah, kontrakan saya udah 100 pintu lebih, alhamdulillah penuh, penuh, karena saya tidak pernah nanya, kamu mau ngontrak harga berapa enggak, saya, orang masuk, saya bilang, kamu kan gak mungkin ngontrak pertama disini, kamu lihatlah, kira-kira kau sanggup bayar berapa, oh, 500 ribu pak sebulan, saya kasih 450 ya, alhamdulillah, makanya ada yang di, depati Cupli TV itu, fakta-fakta ya, yang saya angkat, ada yang sudah 9 tahun ngontrak sama saya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 11 tahun, gak pernah saya naikkan, karena bagi saya, akumulasi dari penghasilan itu, yang jauh lebih penting, jadi, hal-hal seperti ini, kita hanya bisa temukan, ketika kita jalani, kita jalani, kita kembangkan, dan kita hobi, saya kalau sehari-hari, gak seperti ini Bang Heri, saya gak pakai jas, saya sehari-hari, jangan dikira saya ini, saya keliling kemana-mana pakai motor, karena saya senang naik motor, dan motornya, motor Beach Street, motor sejuta umat, saya suka keliling itu, jadi, saya keliling kemana-mana, jadi, Alhamdulillah, karena memang udah ketemu clue-nya, ketemu jalannya, sebelum ketemu jalannya, memang kita harus, tekun, dan bisnis besar itu, tidak hanya mengelola, hal-hal yang besar, orang terkaya di Cina, nomor dua, itu bisnisnya, kancing baju, bisa jadi, kancing baju yang kita pakai, ini dia yang produk, tapi dia menyuplai, separuh dari, kebutuhan kancing baju, sedunia ini, bayangkan, kemudian, bisnis, orang terkaya di India juga, mereka bisnisnya sampo, bayangkan, arti, bukan dari, jenis besar kecilnya bisnis, tapi dari akumulasi bisnis itu, mungkin nanti, bisnis itu perlu di share, di share, dibikin semacam apa, kalau sekarang itu kan, lagi banyak apa, dibuat merek-merek, kemudian di, sistem join ya, kerjasama, karena kerjasama itu yang paling penting, supaya bisnis jauh lebih berkembang, mungkin itu aja, dari saya, terima kasih juga Bang Heri tadi, bagaimana, bisnis, apa, masalah kue tadi, kita support, kita support, tapi saya mohon maaf, karena, saya tetap fokus di bisnis saya, karena saya tidak ahli di bidang itu, paling saya investasi apa, bantu apa, karena, kita jangan masuk di sesuatu yang tidak kita ahli, nanti, apa, kita tidak akan paham, dan kita kalah, bersaing, tapi kita tetap akan men-support, misalnya mereka mau pajang di hotel saya, di Wisma saya di Jakarta, ada stand, saya punya pasar juga di Bekasi, ya kan, apa sistemnya bagaimana, kita support, tapi saya tidak pernah, punya tempat, lalu mengolah bisnis, karena sudah saya coba puluhan kali, nggak jadi, saya punya ruko, saya buka usaha, bangkrut, jadi memang saya, memang sudah tracknya, punya sewa-punya sewa, yaudah begitu aja saya, terus menerus, dan Alhamdulillah, terakumulasi, mungkin itu aja, sementara, terima kasih, kita support, melahirkan entrepreneur muda, siap, 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 ini sedikit, sedikit tambahan bang, sedikit tambahan, jadi, itu bang, yang di Bandara Bengkulu, itu kan dulu rumah tua bang, rumah tua, 7 tahun, nggak laku-laku, orangnya ada yang, jadi mereka bagi waris, ada yang di Lampung 2, di Palembang 2, di Kepayang 2, saya kumpulin bang, saya kumpulin semua, saya beli murah, hanya saya beli waktu itu, depannya itu 900 juta, yang di belakang, anak adik bungsunya, 600, 1,5, di sana kan tanah, pasaran 3 juta, sementer, berarti itu kan harga realnya, 4,5, saya hanya bisa beli, saya beli 1,2, kenapa? saya kumpulkan semua mereka, mereka yang gak pernah ketemu, betengkar terus itu, mau kumpul, kumpul, cerita, begitu-begitu, akhirnya jadi, memang talentanya, ilmu kita komunikasi dengan orang, apa, gaya bahasa kita mungkin, apa kita sudah diajarkan ilmu komunikasi, mungkin itu juga berpengaruh, jadi, mereka ikhlas, dan alhamdulillah, itu kan sangat jauh dari harga saya, itu apa, rumah tua, dan rumah tua itu gak saya rubah, saya bangun di belakangnya, rumah tua itu saya biarkan sebagai, kenang-kenangan, saya, saya bilang gak usah sedih, Wak, walaupun sudah dijual, Wak, ke Bengkulu, udah nginap aja situ, sudah saya siapkan kamar, bapak dulu gak saya rubah, saya begitu-begitu aja, jadi, jadi itu memang, kalau sudah di bidang kita, kayak Kak Heri itu, udah, udah di bidangnya, pengamat politik, orang belum jalan, dia udah paham, arahnya kemana, kan, karena udah bidangnya, saya, saya lihat, oh ini lokasi, kalau, dia timur, saya hadapkan ke barat, harganya bisa dua kali lipat, gak ngerti saya, kalau ini, karena kita tepuni betul, sampai 20 tahun, kan, 20 tahun, saya kira itu, terima kasih, iya, baik, itu tadi yang disampaikan oleh, Bapak Cupli, dimana, yang ada yang menarik, yang saya ambil, itu adalah, lakukan hobi Anda, biar orang yang membayar, gitu ya, untuk Ibu Dian, ada yang ingin ditambahkan, mengenai, virus entrepreneur, biar sampai ke generasi muda, milenial, seperti kami lah ya, boleh, baik ini Mbak Ines ya, sebenarnya, apa yang disampaikan oleh, apa, kanda kita Cupli tadi, udah, udah merangkap semuanya, tapi, saya malam ini, mau menyapa juga nih, senior saya, Bang Epin, ada kanda, Ujang Santroso juga, juga ada Yunda kita dari Padang, Yunda Yeni ya, selamat bergabung, dan salam hormat dari saya, dan memang sudah lama sekali, saya tidak pernah bertemu, dan Alhamdulillah, malam ini bisa, menyapa senior-senior semua, dan semoga saja, dengan ajang silaturahmi ini, Insya Allah, rezeki kita semuanya dilancarkan, dan juga kita, umur kita juga selalu, dipanjangkan, amin, amin, yang ingin apa, mungkin kita berbagi aja nih, kita butuh kroyoan, dengan berkeroyoan ini, berarti butuh wadah, dengan, kita berinventarisir, skill-skill apa, usaha-usaha apa, kemampuan-kemampuan apa, yang ada di hadir-hadir, visif, yang, kita bisa inventarisir, dan, dialirkan kepada, sesuai bidang, dan kemampuan, dan skill masing-masing, seperti, bang, cupli, senior, kita, itu, bergerak di properti, artinya yang berhobong dengan properti, berarti perumahan, terus tanah, berarti ke sana, berarti silahkan, bangun jaringan, alumni ini ke sana, seperti, juga, perak, kuliner terus, di bidang, repel, reling, nah, dengan begitu, berarti kan, adik-adik kita yang, mungkin baru, sudah lulus, belum ada, lapangan pekerjaan, atau baru berpikir, untuk mencari, lapangan pekerjaan, berarti kan, mengeluarkan ide, dengan, adanya seperti ini, dia mengalir dengan sendirinya, seperti itu, ini pengalaman-pengalaman yang saya, jalani, terus, kalau persoalan, rintangan, halangan, terus, naik, persoalan-persoalan, itu persoalan-persoalan, itu sebenarnya, kalau, ingin maju, harga itu saya, hormati proses, tapi, inti daripada, bangun, jaringan, bisnis, alumni, melalui alumni, adalah, konsistenci, komitmen, kejujuran, dan komitmen kita bersama, saya rasa, itu intinya, Pak Erie, dan senior-senior lain, siap, terima kasih, itu dari, dari Bapak, jadi kasih, boleh nanya, Anes, Bang Erie, boleh Bang Irsan, boleh Bang, aku, aku lah, bapak-bapak, sang, aku, 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 serius, luar biasa, materi malam-lamam, dari Bang Cupli, Mbak Fe, Ayu Eci, jadi, aku, cerita sedikit, sebelum pertanyaan, jadi, waktu pindah ke Jakarta, memang, salah satu, juga, bisnis ini, bisa tegak, bisa berdiri, kalau pengalaman saya itu, keadaan, saya pindah Jakarta, ngantor, kuliah, wah, itu dari sisi ekonomi, waktu itu terdesak, jadi, kondisi terdesak itu, kadang bikin kreatif, Alhamdulillah, waktu itu, buat, berdiri, lah kami, kedai, kedai Kopi Aksara, di, dekat kampus UNAS, berjalan, nah, sekarang ini, berhenti itu, karena, yang punya tempat sewa, tidak memperpanjang, inilah nasib, kalau kita, berusaha, nyewa di tempat orang lain, kan, ketika mulai, grafik, meningkat, orang yang tidak memperpanjang sewa, kita dapat sewaan baru, kurang strategis, tapi, banyak pengalaman, yang bisa didapat, dari proses itu, nah, cuman, yang masih, karena kami, jalan bisnis kemarin, itu kan, dengan istri, istri yang pupus di situ, jadi, kalau misalkan, kami, tidak di kedai, itu bisnisnya jalan, nah, yang susah, sampai sekarang, belum bisa, saya, apa, coba belajar, belajar di buku, karena buku-buku, tentang wirausaha, ini, kalau saya pikir, tidak ada teori yang pastilah, tentang wirausaha ini, karena semua yang menulis buku itu, pasti berangkat dari latar belakang, ataupun pengalaman, mereka masing-masing, Bob Sadino ngomong, bisnis, apa, ya, jangan mikirkan, modal, itu, mungkin di jamannya beliau, mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin di kondisi lain, zaman lain, itu orang, gak akan mungkin bisa, seperti Bob Sadino, karena, banyak, beli buku-buku yang lain, memang perlu modal, betul, artinya memang, dari pengalaman-pengalaman, yang tadi, para pemadari sampaikan, itu luar biasa, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa membuat, bisnis yang autopilot, artinya punya sistem, tanpa kita hadir di situ, dia bisa berjalan, dia bisa, berkembang, tapi kita tinggal, cuma memantau, itu yang belum saya permukaan, belajar kan di, cupli itu, nah itu, maksudnya, minta dari bang cupli, dari, ya kan mereka, ini kan latar belakang kan, masing-masing, Mbak Faye, itu dosen, Ayu Daechi itu, BNS, Bang Cupri, dengan bisnis yang besar, tapi bisa mengontrol, ini kan pasti, masing-masing kan, udah punya metode, masing-masing, bagaimana bisa, orang-orang kayak Bang M.P, pelajar kayak Bang. Iya Bang, itu Bang, seperti apa Bang, dari pengalaman, para pemadari ini, bisa membangun bisnis, yang ya, tanda putih, autopilot lah, bisa punya sistem, terima kasih, Anes. Iya, sama-sama Bang Yassan. Siapa dulu nih, boleh bagian, Mbak Cupli, atau Mbak Faye? Mbak Faye dulu. Oke, Mbak Faye Rani. Oh, wow. Silahkan. Autopilot, kayak Irsan ya, kayaknya nggak, berikan metodenya. Kalau Mbak Faye tuh percaya, jadinya Mbak Faye deh, kalau Faye tuh percaya, building, building brand tuh, apa ya, kayak maraton gitu. Jadi ya, namanya lari jarak jauh, ya, keep going, keep running. Jadi emang cari pola sih. Jadi emang kayak, gimana sembuhin sistemnya? Ya, dikit, sistemnya seperti apa, kayak gitu. Jadi emang, maksudnya salut Faye, membuat satu usaha di luar kebiasaan. Karena Bengkulu itu dari dulu, Amor, orang Bengkulu dari nenek moyang, besar di situ, cuma kuliah S2 pindah. Orang Bengkulu itu rata-rata nurut, jadi kalau bikin kopi, kopi, kalau rental VCD, VCD, kalau, nah, bagus maksudnya, itu menarik, Bapak, pertanyaan Irsan tuh, menjadi bagus, ketika misalnya, oh iya ya, ada ide baru, nah, terus, cuman lo ngendalikan, Jumat? Iya, itu kayaknya, apa ya, sebenarnya kan pengen, supaya jangan, kalau misalnya bikin, bikin, bisnis, yang, kalau Faye tuh emang suka, misalnya kayak orang bikin Milo, pengennya Milo semua tuh, Faye tuh kurang suka yang begitu gitu, kenapa? Jadi emang pengen, apa sih yang beda? Kalau misalnya mau memulai bisnis tuh, pasti selalu Faye bertanya, kayak dulu waktu bikin bakso, oke, warung bakso tuh udah banyak banget, dimana-mana orang, ada warung bakso, mau bakso gerobak, mau apa tuh, tetep aja laku, nah sekarang supaya, bakso kita dihukum, supaya laku itu seperti apa, oke, pembedanya apa, nah maka, setiap mau memulai bisnis, pasti Faye akan, pembedanya kita sama yang lain apa, kayak gitu, nah dari situlah akhirnya, begitu ngeliat, ini ada peluang ini, tapi pembedanya, apa ya, gitu, jadi emang, mungkin kayak ilmu ATM kali ya, amati, tiru, modifikasi, kayak gitu-gitu, karena emang kan gak ada ide yang, gak bener-bener orisinil kan, kita pasti punya referensi yang lain, tapi gimana caranya ini, biar kita ada bedanya deh, biar orang langsung, inget, kita tuh, apa namanya, kenapa sih kita, kita muncul ini, untuk apa sih, terus, karena apa sih, dan segala macam itu, jadi emang, mencari pembedanya itu sih, makanya emang, sebenarnya nih, saya pengen nge-share, produk sih, biar bisa, biar bisa ngeliat, tapi gak tau ini sama, sama moderator, atau sama hostnya nih, yang belum diizinkan, Anes, host, disable, participant, ini, bisa gak Anes caranya, kalau Anes caranya ya, terpaksa next ya, kayaknya, kita masih belum familiar, dengan Zoom gitu, iya kayaknya, jadi kalau misalnya, gimana sistemnya sih, menurut Mbak Fet, coba, tetap di, jalanin sih, San, jadi emang, seperti apa, gak bisa juga sih, pakemnya adalah, oh dia, susennya harus begini, harus begini, harus begini, kayak gitu, karena kan sama orang, setiap orang kan, ada karakternya juga, terus kemudian, bisnisnya juga mungkin, punya challenge sendiri, jadi, jadi emang, kayak gimana, bisa ketemu sistemnya ya, emang, di chat, ya, coba, share lagi, belum bisa, belum bisa juga ya, nanti, nanti, sebelum ditutup, senior kita, dua orang suruh bicara dulu, Bang Epit sama Kak Ujang, ya, tapi kurang lebih kayak gitu sih, kalau dari Mbak Fet, mungkin, dari yang, yang sudah pengalamannya, lebih banyak, mungkin, akan lebih, gong lagi, ibu, ada kotaknya Fet, yakin saya, dia nanya, senior Bang, suaminya Mbak Fet tuh, senior juga di kampus, ada, lagi ada di sini, ada Kaibai, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, makanya saya bilang itu, udah kenal dia itu, ya, bisa konsultasi langsung Bang ya, emang, bisa bisnisnya apa, boleh tahu, kedai kopi Mbak, di Instagram tuh, masih itu, kedai kopi Aksara, kalau mau, autopilot, jangan, kenai kopi, kau punya sewa, hancar cumpli itu, iya, berat Bang, tapi ya, kalau diundang ke kampus semua, wah mahasiswa, luar biasa ini, jadi, kalau bisnis sudah besar, memang, kita mengelola orang, itu ya, jadi, bagaimana orang itu, ya, bisa jujur, bisa sayang dengan kita, karena kita kan, tidak lagi mengelola bisnis, saya itu, udah 2 tahun, nggak pulang ke Bungkulu, hotel, gas, saya jalan, tiap hari, kemudian, kan kita harus kasih insentif, kalau misalnya di properti, saya ada, karyawan itu jadi pemilih, kenapa, saya kasih hanya uang makan, tiap bulan, tapi dia dapat, 20% dari setiap tamu, jadi, jadi, dia, setiap tamu datang, dia senyum, dia senyum, dia ramah, karena ada duit dia juga disitu, ya kan, nah itu jadi harus, harus dikasih itu, kemudian, per 5 tahun, saya kasih bonus, karyawan yang bekerja di 5 tahun, saya bawa ke, showroom mobil saya, saya pilih, harga 50 juta, jadi, setiap, tapi kalau nanti, Bang Cupli, jangan kasih mobil lagi, hadiah umroh aja, disawamin, jadi, karena yang, yang kerja di saya itu kan, anak-anak muda, baru-baru tamat SMA, mereka punya, yang namanya sukses itu punya mobil, mimpi dia kan, nah kita harus ikuti mimpi dia, tapi kalau 4 tahun, dia kerja hangus, dia harus 5 tahun, jadi ada bonus tahunan, ada bonus 5 tahun, kemudian, ya itu tadi yang harian, 20% tiap minggu, uang dapat dia, jadi, dia benar-benar memiliki, makanya hati kita harus luas, jangan sampai kita, waduh, saya rugi, nggak usah, karena, dia dapat 20% di satu tempat, kita dapat 80% di 13 tempat, bayangkan, luar biasanya kan, karena kita punya 13 tempat usaha, jadi ditumbuhkan rasa memilikinya ya bang, harus, jadi, ya itu kuncinya, nah itu kuncinya, jadi dia bagian dari usaha itu, jadi kita, maju bersama-sama, nanti dia juga, nah kalau dia 3 kali dapat bonus, itu kan udah 15 tahun, udah habis umurnya, umur kita juga habis, jangan buka kopi lagi, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, kopi juga, Bang Yeri, kopi juga, kalau, ya itu di Starbucks, dia franchise kan, kopi Bengkulu, justru di, justru di Jakarta ini, tidak ada kongkau, khas Bengkulu, kalau di Punam, hanya itu kelompok selesai semua, anak-anak Makassar, Bugis pasti kumpul di Punam, ada warung Padang, kalau yang terkenal itu di, di Matraman, kita kan nggak punya, kedai kopi khusus orang Bengkulu, nah itu tempat kumpul, jadi toko-toko Bupati Gubernur, kalau datang ke Bengkulu, harus dibuat wajib, mampir di situ, gitu loh, jadi, if you think, think a big, jika kau berpikir, berpikirlah yang besar, nah sekarang saya, karena terkendala Corona, saya sekarang lagi, mengusahakan, ada hotel di Bali, karena Bali simbol pemilih hotel, pemilih hotel itu, biar punya seribu hotel, kalau nggak punya di Bali, nggak hebat, ya kita masuk, ke titik-titik koordinat itu, ya kan, apa, termasuk, lagi ada, insya Allah, nanti abis-abis, agak reda Corona juga, lagi, saya lagi persiapan, untuk juga lapangan Golov, membangun lapangan Golov, jadi, saya pikir, kita membuat lapangan Golov, dengan lapangan Poli, itu energi yang dikeluarkan kan sama, ya kan, kita harus ketemu dengan bank, kita harus ketemu dengan relasi, mencairkan uang di bank itu, 5 juta itu lebih rumit, dari 5 miliar, kalau 5 miliar itu, bang Eri, kita masuk di, apa, prioritas, kasih minum, apa, kita di ini, dia kan, kalau kita sakit, nggak cicilan, nggak ini, kita dikirim obat, jangan sampai kita sakit, sehat terus kita, kalau perlu, biar cicilan lancar, saya alhamdulillah, sudah hampir 6 bank, saya pinjam, pinjam, saya pinjam bank, dan mereka semua, alhamdulillah, udah nggak ada bermasalah, kita lancar, jadi kita, istilahnya, jangan kita beli pakai uang kita, jadi ada yang mau, kita telpon, mereka selesaikan, maka, paling penting itu tadi, apa, kredibilitas, kejujuran, nama baik itu kan, lebih mahal, nama baik gitu loh, termasuk di tempat, investor-investor kita, kita harus, nama baik itu harus, benar-benar kita jaga, nah itu, jadi bisnis apa aja, sebenarnya sama aja, kalau kita, memang tekuni, kita hobi, apa saja, tapi itu tadi, kalau berpikir, berpikir yang besar, kalau buat kopi, jangan di dalam-dalam, buat betul di Monas itu, di pinggir Monas, cari tempat, jadi, benar-benar, kita di titik koordinat, saya kontrakan saya, itu di Murdai, Jakarta Pusat, kalau naik sedikit, hanya 300 meter dari Monas, saya punya pertama itu di situ, saya punya, saya beli guguk kecil, kembangin, kembangin, karena memang habitat kita, itu, kiri kanan itu, biar orang mau beli dengan lebih mahal, dia gak mau jual, hanya mau jual dengan saya, ayah Suhada, saya juga gak ngerti, kenapa itu, dia kalau dengan orang lain, ditawar, gak mau, harus jualnya dengan saya, saya bilang, kenapa, enggak, dia bilang, karena, kalau saya jual dengan Pak Cupli, rasa-rasanya tempat ini gak hilang, saya mampir kapanpun bisa, oh yaudah, kalau gitu, tapi saya gak punya duit, bayarlah 3 kali, 4 kali, atau berapa, gitu selalu dapat jodoh-jodohnya, jadi jodoh-jodoh itu, dia, ketemu dengan, kelapangan kita, dan yang paling penting ya, saya ini kasih clue sedikit, itu kita di Indonesia ini kan, ini apa, kalau kata orang Bungkulu itu, belaga, bergaya gitu loh, jadi, istilah, tempat itu sangat penting, misalnya kayak, teh manis, es teh manis, itu kan 5 ribu, coba kalau Ice Tea Sweat, itu kan langsung 35, ya kan, langsung 35, kalau misalnya, pijat 50 ribu, kalau masas 350, gitu loh, jadi istilah-istilah saja, itu sudah merubah keadaan, jadi, memang orang bisnisnya, saya itu Bang Heri, ada tanah kosong, saya pagar keliling, saya pasang di situ gerbangnya, saya tulis taman wisata, itu, saya paginya jual 1,4, sorenya udah ditawar 7M, jadi, hanya soal, dari hal kecil ini kan, SD, masas hal kecil, termasuk nanti di hal besar juga gitu, kita beli tanah 4 ribu, di perempatan, pasang aja pasar, warungnya mana Pak ya, silahkan bikin tenda masing-masing, ya kan, sama ya, nah itu, Ciputra itu begitu, Ciputra, maestro-maestro property, itu mereka bikin gerbang yang bagus, rumah contoh, selebihnya kan mereka, bank yang bayar, nanti kau diundang ke kampus tuh, Pak Parma lah catat tuh, jadi, ada clue-clue bisnis, nanti kalau, ya benar, benar, jadi gak perlu kita ini, sama dengan kopi-kopi itu, bikin, bikin mahal gitu loh, jadi ada kopi yang harga, 10 ribu, ada kopi yang harga, 100 ribu satu gelas, kan orang penasaran, ya kan, tapi, habis dapat kopi, dapat kaos 2, dikasih dapat kue baitat, jadi intinya beli kopi 20 ribu, 80 ribu tuh, kue baitat tiga hadiahnya, kaos, isi tas, oh ini ternyata, dan ruangan dibikin, AC, jadi, apapun, orang keluar itu ngomong, oh wajar, apapun, kita mau jual sejuta pun, kamar hotel ada yang harga 50 juta, satu malam, tapi gak ada yang lu, karena mereka keluar, mereka bilang, oh wajar, nah itu yang perlu, wajar itu kan yang harus kita, misalnya, kenapa pantai panjang itu gak maju, Bang Herbun, karena gratis, coba kalau bayar 100 ribu, orang ngomong, wah idak lanang kau, kalau idak ke pantai, karena begitu masuk, pulangnya dapat, souvenir, di gerbang masuk, dapat ini, bayam agar, nyoh, cupli, banyak orang, jadi saya kan, saya jaget, sebenarnya, Bang Bisa, Bang Bisa nya itu, mereka dikasih kompensasi, dikasih gaji bulanan, sebenarnya semua bisa, saya kan kayak bisnis, keluarga ngotor, dia namanya, kita usahakan keluarga maut, dia gak ahli, tapi kita kasih kompensasi, keluarga pun mundur, oh iya ya, banyak kita ini kan, ada keluarga, ada ini, padahal gak kompeten, kita kasih, kamu gak usah kerja, gaji bulanan aja, kerjamu ini adalah, berdiri, udah, gitu-gitu aja, yang penting kan, semua jalan, kalau enggak, nah itu, jadi, modifikasi-modifikasi gini, apa, kayak, teman-teman tadi, kita hal yang besar, yang kecil sama, ya ngapain, kita bikin, yang kecil, ya kan, gitu-gitu, jadi, saya dulu sama kayak, Bang Eri, mirip-mirip sebenarnya, saya nulis buku biografi, itu kan awal duitnya kan, dari situ bang, nulis buku hata, hata itu kan, buku itu kan kayak lukisan, gak ada nilainya, cuma bedanya, kalau udah jadi pengusaha, saya nulis terus, enggak Bang, buku itu kan, buku itu kan, gak ada nilainya Bang, kayak lukisan, kalau orang senang, orang bayar berapapun, nah kita, cuma duitnya, saya beli, di gunung-gunung itu, saya beli-beli-beli, saya tunggu lama-lama, nah ya baru ada, putaran modal, kalau enggak kan, mungkin itu aja, sebagainya, makasih banyak, mungkin Pak Epin dulu lah, siap, 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 Pak Parman mau nyimpulkan, Anes, Pak Epin, Enes, itu senior kita tuh, 86 itu, 86 udah lahir lu, Nes? baru lahir, Epin fokus maker? baru lahir, 86 baru lahir, Anes 98, Pak Epin punyansa, udah jadi mahasiswa, be, enggak baru lahir, guru aku itu Pak, masih dimana ya Pak, masih jauh, malam-malam loh itu, makanan tempat Pak Epin tuh, enak-enak, luar biasa itu, ayo Pak Epin, ayo Pak, ya, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Pak Epin, Terima kasih, Pak Anes, ini suaranya bagus tadi ya? Bagus, mantap, bagus ya, tadi abang terima, nggak putus-putus masalahnya, ada Pak Parman juga, masih ada ya? Masih Bapak, kemudian Pak Ujang, mungkin seangkatan, ini koreksi sedikit, 88, bukan 86, ada cupi juga, siap Bang Epin, dulu sama-sama juga di, organisasi sempat, grass track Bang ya, grass track, Grass track Bang ya, kemarin Harry sempat minta juga, kemarin menjadi pembicara, kemarin kan, abang bilang, karena, ada tugas negara, malam ini, makanya baru sempat, nong-nong tadi, udah sebaru jalan, tapi alhamdulillah, bisa ngikutin kawan-kawan sekadong, jadi, kalau, alumni bisin, berbicara bisnis, itu sesuatu yang luar biasa, nah, sesuatu yang luar biasa, jadi, di kuliah kita tidak diajarkan, tapi pada prakteknya sekarang, itu banyak kawan-kawan yang, bercipu di dunia bisnis, luar biasa, jadi mungkin, agak luar biasa, kalau orang, melihat, kita alhamdulillah, kita berbicara, tentang bisnis, ini mungkin, ceritanya orang ekonomi sebenarnya kan, cuman pada, webinar kita sesi pertama kemarin kan, siapa bilang kemarin, cupi bilang ya, artinya, ada beberapa pendapat kok, orang-orang visible kok, enggak, enggak pegang tampu di, di politik, ya gitu kan, kok justru, orang-orang ekonomi, kalau untuk kota kumpuluh, ya gitu, yang pegang, pegang tampu di dunia politik, tapi, satu poinnya, itu tadi, biarin aja mereka masuk ke politik, kita masuk ke ekonomi, kayak gitu, mungkin ini, kalau kita berbicara, ini cita-cita ya, cita-cita mungkin dulu, kita kuliah dulu, masuk bisnis, tidak terpikir, bahwa keluarnya nanti, bakal jadi, usaha, bakal berbisnis, nah cuman, itulah kehidupan, artinya, kalau berbicara cita-cita ini, mungkin, kita masuk, bisnis dulu, mungkin keluar, nanti paling tidak, kalau kita di pemerintahan, ya minimal jadi camat lah, kayak gitu kan, atau, kalau kita di, terjun ke politik, jika kota dewan, seperti Pak Jai ingat tadi kan, nah tapi, kalau berbicara ini, apa yang dua kali, nggak tercampur kayak cita-cita ini, manas, yang pertama, masuk dulu, cita-cita mau jadi Dr. Andes, tapi keluarnya Esos, karena Pak Jaman Abang, terakhir, Dr. Andes, itu satu, nggak tercapai cita-cita, kemudian, yang kedua, artinya kan, cita-citanya pengen, kita ini bergelut di dunia, pemerintahan lah, paling tidak, kan, tambah dari bisit, tapi itu juga sampai hari ini, juga belum tercapai, makanya, berbicara bisnis yang saya bilang tadi, artinya memang yang luar biasa, ini, kita alumni bisnis ini berbicara, berbicara bisnis, berbicara, dunia usaha, kayak gitu, nah ini, inilah mungkin, artinya, bukan tidak, tidak mencoba, kalau di dunia politik, dari partai besar, partai menengah, partai kecil, pernah ada kita di dalam itu, dan, menjadi ketua partai pun sudah, artinya, memang nasib belum untuk melangkah ke, ke impian kelewan, dan itu sudah kita upaya, sudah dua kali juga gagal, mungkin, kita gak tahu, ini mungkin kita jatuh Tuhan kali ya, artinya, kita punya cita-cita baik menurut kita, tapi mungkin Tuhan, ada yang lebih baik lagi untuk kita, jadi, intinya kita, mengalir saja, apa yang ada di hadapan kita, kita jalanin, jadi, berbicara ini kebetulan, pilihannya jatuh ke kuliner, jadi, jauh sekali ini, R, jadi, alumni bisnis ini kok, jatuhnya ke kuliner, apa sih perannya, kayak gitu kan, ya mungkin, kita belajar imun manajemen, sedikit-sedikit, mungkin di kuliah dulu, nah, di situ, lakukan peran kita, peran abang, khususnya, di, 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 di kuliner ini, jadi, kita coba, di sisi, manajemen, itu yang kita, kita kelola, dan awalnya juga, dari hobi, dari hobi, mengumpulin orang, orang, jadi, mungkin, di kampar ini, tempat orang-orang ngumpul, dari dulu, kawan-kawan kuliah, kawan-kawan partai, kawan-kawan lintas partai, nah, ngumpul-ngumpul ini kan, selama ini, ya, kita harus siapin konsumsi, kita harus siapin kopi, nah, ini, ini awalnya, kenapa nggak kita buat tempat nongkrong, aja tempat kita, kayak gitu, jadi, kita siapin fasilitas, orang datang, ngobrol, ngobrolnya dapat, bisnis kita bisa jalan, kayak gitu, jadi, ini, ini, ini awal, kenapa, bisnis kuliner ini, jadi pilihan, jadi, untuk, adek-adek khususnya, artinya, memang kita nggak, itu tadi, berbicara cita-cita, kita nggak tahu, bicara Tuhan, kita sendiri apa, ya gitu kan, kita ini, cuma, wajib untuk menjalankan, menjalankan, apa yang ada di hadapan kita, jadi, satu hal, poin yang, yang, yang ingin sampaikan, artinya, pendapat yang mengatakan bahwa, pendidikan itu, merupakan, proses, tujuan itu, betul, jadi, pendidikan itu, bukan tujuan, tapi merupakan proses, jadi, saya sendiri, merasakan itu, sekarang, ya gitu, pendidikan kita itu, cuma proses saja, proses pembentukan, pembentukan jati diri kita, proses, menangkan wawasan kita, tapi, bukan tujuan, karena tadi, balik tadi, kalau tujuan kita kelihatan, kemarin, bukan ke sini, tapi kita ada di, video bisnis, sekarang itu, jadi, poinnya, untuk adek-adek, artinya bolehlah, kita bercita-cita, mau jadi apa, jadi apa, tapi jangan pernah kita menolak, takdir, kalau memang, jalan kita oleh Allah, di, menunjukkan ke dunia usaha, ke dunia usaha, pun ini, masih, masih agak pengasaran juga, kemarin, sempat cerita juga sama Harry, kira-kira 2020, nanti maju lagi, nggak bang? jadi, tetap artinya, bisnis jalan, apa yang menjadi, cita-cita, bisa menjadi anggota dewan, mungkin kita, kita coba lagi, Harry, kali lagi, terus, kalau mencalon itu, ibarat orang makan cabai, jadi kalau makan bakso, kalau cabainya banyak, itu kan, kadang-kadang, kalau udah banyak, kan kita kepedesan, kita akan jerah, nggak mau makan cabai lagi, kepedesan, nah, tapi setelah lama, pengen lagi, makan cabai, kayak gitu, inilah ilustrasi, di politik ini, ketika kita gagal, mungkin adalah, habisin uang aja, kayaknya bukan jalan kita, tapi begitu, ketemu lagi, coba lagi, kayak gitu, jadi, sampai hari ini pun, belum berani, ngomong, bahwa, untuk di politik itu, ngerti itu, belum berani, karena sekarang, mungkin kita bilang tidak, karena masih kepedesan, suasananya, tapi 2024, nanti kan kita gak tahu, yang tadi hilang, pedesnya udah hilang, ini mau coba lagi, gitu kan, tapi, balik ke tema kita tadi, itu tadi, tidak usah ragu, artinya, apalagi, kalau saya ini, di angkatan 88, kami itu masih, satu jurusan dulu, cuma, men-KS yang ada, AN belum ada, sisiologi belum ada, apalagi, sekarang itu udah banyak ya, jurusan-jurusan lain, publik, jadi, kalau teman-teman KS, dulu mungkin Pak Ucang, hafal tuh, kalau kami, bukan kejahatan sosial, tapi KS itu, ke semua sektor, jadi, jadi, di semua sektor, anak-anak KS, anak-anak KS, itu ada, jadi, itulah, artinya, mungkin bisa, menjadi motivasi, untuk adik-adik kita, artinya, kalau di dunia politik, itu hidup ibu, ini kan kayak gitu, jadi kita, stress aja nanti, kalau, kalau tidak punya, kayak abang ini sekarang kan, bisnis kayak gitu kan, jadi bisnis ini, kita jalanin, sambil, melihat kondisi, melihat celah, kalau memang kita, di dunia politik, kita bisa, bisa masuk, mungkin itu aja, terima kasih kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tadi, dari, Bang Elvian, boleh kita persilahkan juga, Bapak Santoso Ujang, Bapak Santoso, atau Bapak Ujang, manggil sih, sebelum pampar manggil, apa namanya tuh, ya, 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 terima kasih, D.A.N. iya, Bapak, ya, terima kasih, Bapak, ini memang angkatan terkuat, ini memang, tadi memang harus, menuahkan kami, jadi angkatan terkuat, disebut oleh, beri, maksudkan, Pak Kutas, ya, kasih, Pak Kutas, buat adik-adik, mahasiswa, saya dengar nih, saya catat nih, iya, saya catat, saya bangga dengan, adik-adik ini, ada, cupli, waduh, saya gimana, bilangin, ini apresiasinya, luar biasa, untuk, adik-adik yang bergerak di, di, bisnis, kalau, Alvin tadi, bilangin itu luar biasa, saya juga, saya bilang, lebih luar biasa, karena ada nilai-nilai, seperti, tidak seperti, mungkin, kalau yang di luar sosial, bisnis is bisnis, tapi, tadi dari beberapa, penjelasan adik-adik, saya melihat, nilai-nilai sosial itu, sadar atau tidak sadar, ternyata tetap muncul, ada nilai-nilai sosial, ada segala macam, inilah yang disebut, luar biasa itu, artinya, kita orang visif itu, bisnis berhasil, tapi, nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, tetap terjaga, saya bangga, tadi, Cukli bilangin, saya beli rumah, ketika orang yang punya rumah, datang, saya bilangin, silakan aja, ada kamar yang tidak, saya rombang, aduh, saya bilang ini, pengusaha yang gimana, ini kan, sekali lagi, saya bangga, dihormat, untuk, bicara bisnis, saya tidak terlalu, masker ke dalam itu, tapi, pernah mencoba, pernah mencoba, mungkin, tidak terlalu licin, seperti yang, kata, Adinda Cupi, kalau bisnis minyak, mesti harus lebih licin, daripada minyak, karena memang, waktu itu, saya sempat, mencoba, bermain di, minyak, yang terakhir, cuma dapat, tiga, teki, satu bulan, tapi, karena memang, tidak terlalu licin, minyak itu, lepas, keburu, saya berangkat sekolah, sehingga nanti, tidak ada yang nerusin, akhirnya, konversi gas, tidak dapat, tapi, mencoba, juga, untuk, berkegiatan, karena ini, saya menyesuaikan, dengan tema, dengan tema, bisnis, kalau, Cupi, sampai buat, bisma, ya, paling tidak, di belakang rumah, ada, buat adik-adik, mahasiswa, untuk bisa tingkat, paling tidak, artinya, orang-orang, bisip itu, sudah berorientasi, di, ekonominya, cukup lumayan, selagi berpikir, dengan masyarakat, berpikir, ekonomi, juga mantap, contoh, yang lain-lain, sudah bergerak, tapi, satu hal, yang ingin, saya sampaikan, dalam, kesempatan ini, keberhasilan, itu, saya setuju, dengan apa, yang disampaikan, dengan Edwin, karena memang, cita-cita, pasti, tapi, bagaimana, menekuni, apa yang sudah ada, dan ini, sudah ditunjukkan, keberhasilan, dari, keberhasilan, adik-adik, bisnis, ketidak, semua, berjalan mulus, cupli, bergonta-ganti, di bisnis, karena serius, alhamdulillah, yang berhasil, tadi, adik, Ian, juga, berhasil, sampai, menawarkan, di bisnis, travel, dan umro, penah, juga, ini artinya, kita, bagaimana, menyampaikan, dengan adik-adik ini, adik-adik kita, jangan melihat, keberhasilan saat ini, tapi, lihatlah proses, lihatlah proses, sehingga, mereka bisa berhasil, kalau nanti, adik-adik, digambarkan, pada kesuksesan hari ini, mereka tidak berani, karena, mindset berpikir, di bisnis itu, ketika kita bicara modal, adalah bicara uang, nah, ini yang rusak, padahal modal, keberanian itu, adalah modal, berani spekulasi, itu modal, berani pinjam, itu juga modal, nah, ini yang mungkin, harus dibangun, kalau tadi ada Pak, Pak Parman, masih ada, salam hormat saya, Pak Parman, bagaimana, yang, adik-adik, yang berhasil, di kegiatan ini, kan, di dalam mata kuliah itu, saya tidak tahu, apakah ada di, kurikulum kita, kewirausahaan, nah, ini mungkin, bisa didatangkan, ke, alumni-alumni, yang memang, sudah sukses, artinya, kita tidak hanya, bicara pada, kerangka teoritik, tapi bagaimana, pengalaman empirik, yang bisa, mendorong, adik-adik itu, bisa mencoba, karena saya melihat, karena saya kini, di, sama dengan, Herbwood, tapi, Herbwood, ya, udah, ini kelasnya tinggi, saya baru belajar, di dunia kampus, saya melihat, adik-adik ini, juga tidak punya persiapan, berpikir, berpikir, pragmatis, dan praktis saja, tidak pernah berpikir strategis, saya khawatir, ke depan itu, sementara, tantangan, akan lebih banyak, kata cupli, tadi, tantangan itu luar biasa, tapi, kalau orang bisnis, tantangan itu, adalah lawan, tapi, kalau kita tidak siapkan, dengan adik-adik, karena saya berbicara, karena kerangka kita, adalah kerangka alumni, bagaimana, kita berbicara, seperti yang Herbun katakan tadi, menularkan ilmu ini, dengan adik-adik, sehingga adik-adik punya kapasitas, untuk membahayar, apalagi tadi, saranannya sudah disiapkan, cupli meniapkan adik-adik yang tamat, bisa terima, dan segala macam, Herbun sudah buka yayasan, bisa adik-adik juga diterima, tapi kalau adik-adik itu, tidak punya kapasitas, tidak punya keberanian, tidak punya perhitungan, saya pikir juga, tidak akan mungkin, bisa kita terima juga, karena ini kan, kompetisi pasti berjalan, nah ini, bagaimana, adik-adik yang alumni, ini yang berhasil ini, dimanfaatkan oleh kampus, jadi pengalaman-pengalaman, empirik yang seperti ini, tidak ada di dalam buku itu, saya, bagaimana, pengusaha-pengusaha, Indonesia yang berhasil ini, dari nol, nah ini, yang dilakukan oleh alumni ini, dari nol, cupli kalau kita lihatin sekarang, saya tidak berani ngobrol dengan dia, tapi kalau dia bilangin sejarah dari awal, ngapain tidak berani, dia berhasil sekarang, tapi dari dunia juga, tidak yang berhasil, nah keberanian kita untuk kayak gitu, ya ini, nah adik-adik sekarang, siswa itu melihatnya di atas, enak betul, kalau bisa beli, handphone mahal, enak betul, kalau bisa pakai mobil mahal, tapi dia tidak tahu, bagaimana bisa, telepon, pakai telepon yang biasa saja, sehingga menghasilkan telepon-telepon yang luar biasa, nah ini yang mungkin, menjadi cacatan, membuat kampus, karena kita tidak berbicara hanya pada konteks, siapa alumni yang berhasil, tapi bagaimana kontribusi, alumni ini, untuk adik-adik ditangkap, sehingga tertulat, kalau dilihat hanya, saya jadi bangga malah, kalau kemarin kita hanya mendengungkan, bagaimana kita bisa jadi, pejabat publik, saya malah lebih hormat, dengan bagaimana bisa jadi pengusaha, karena pengusaha itu, orangnya lurus, orangnya berpikir setiap hari, berproses, tidak neko-neko, mungkin tidak terlalu sikut-menikutnya, yang penting usaha saya bisa berjalan, tadi seperti adik bagaimana, membuat jaringan kemitraan itu tetap utuh, sehingga ini menjadi, mitra kita, jadi biarkan mitra yang bekerja, kita menghasilkan, itu kan suci nilai-nilainya, apalagi kalau anak bisip yang jadi pengusaha, nilai sosialnya tinggi, tidak hanya bisnis-bisnis, tapi bagaimana bisnis itu, membawa keberkahan bagi dunia sosial, saya pikir itu, nanti mungkin Pak Parman, bisa merespon, kebanggaan kita, dengan adik-adik aluni, yang memang sudah berhasil, sekali lagi, saya memberi apresiasi yang luar biasa, untuk adik-adik yang sukses, di bisnis, karena nanti ini juga bagai, bagian dari kita, siapa tahu nanti saya diundang, si Ian untuk umroh kan, amin, iya, pengujang minta umroh pengujang, kata nak, ya alhamdulillah kan, mungkin kata cupi, udahlah, pengujang, karena tadi sudah nyuruh, saya ngajar ke kampus, nanti ke Jakarta, ini sudah langsung, ini tiket untuk Ian, sudah dibayarin, amin, siap, ini kan ada sesuatu yang, ini, jaskiningnya, jaskiningnya, tapi artinya, semangat saya, muncul dengan, keberhasilan adik-adik, yang kayak gini, tapi semangat ini, bagaimana kita tularkan ke kampus, sehingga adik-adik kita, yang tantangannya luar biasa, ke depan, saya kadang-kadang, enggak kebaca juga, kalau ketika di kampus itu, bagaimana sih, persiapan adik-adik mahasiswa ini, ke depan, sementara, kita saja sudah melihat, tantangan ini, yang luar biasa, artinya, sekali lagi ini, terima kasih, Helbud, sudah, saya memang, insya Allah, bisa mengikuti rutin, karena saya sedang menimba, pengalaman-pengalaman empirik, untuk saya ceritakan di kelas, ini pengalaman-pengalaman empirik, untuk saya ceritakan, artinya, alaman kau, mau dikasih, mau dikirim, kerundung, untuk orang rumah, kayak Perani, sebenarnya, ya Ben, betul, istri saya memang pakai hijab, warna, kasih tahu warnanya, Bang, tapi warna, ini, ini warna, jangan agak sensitif, kalau warna kuning, nanti kita, kalau warna merah, langsung, langsung di share, koleksi, kita scrap, ini, udah langsung, jadi, saya pikir, Helbud, selamat, buat adik-adik, yang sukses di bisnis, dan, salam hormat, untuk Pak Sparman, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, ya, sebelum Pak Sparman, itu, Pak izin share ya, Pak Heri, tadi kan Pak Heri bingung, udah berapa kali, bolak-balik, belum pernah lihat, nah, jadi ini, logonya ini Pak, tuh, kita scrap, ini produknya, tuh, ini ada, Aksara Kaganga, ada yang, kombinasi, Rapesia dan Kaganga, belum ada website sih, kita masih di Instagram, dan ada, alamat, alamat, kirim, ini Rapesia, ini, ini yang koleksi ke sembilan, jadi kita udah sembilan, ya, 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 udah sembilan, berapa ini harganya nih, yang ini, semuanya 195, dan ini, V Design sendiri, kalau desainnya, V sendiri yang milik, color palette-nya juga, color palette-nya juga, V, ini kontaknya, boleh ditipan, ini kan, terakhir memang, saya membuka, wacana, supaya, V6 bisa promosi, artinya kan, dia terpancing, dengan pembicaraan kita, sehingga dia langsung share, kayak gitu, ini kan sebuah, kejadian, pengusahaan kayak gini, pengusahaan kita, bisa banyak peluang, Bapak, saya pancing, dengan peluang yang sedikit aja, dia udah langsung kayak gini, tangannya tadi, udah langsung mulai cepet-cepet, apa, mau share, gitu, cakep ya, supaya bisa, kalau di Bengkulu, nanti cari oleh-oleh, bosan sama yang, itu-itu aja, ada ini, oh iya bagus, boleh tuh oleh-oleh, ada kita sekarang, ya, oke, mantap, mantap, silahkan, Nes, ya Bapak, itu tadi udah, udah kebagian semua ngomongnya, ini boleh, teman-teman yang, alumni, yang masih mahasiswa juga, masih berjuang, Anes, bisa tambahin sebentar, Nes? Iya, boleh ya, mungkin, apa, yang disampaikan, saudara, ilsan tadi, juga membuka, apa, saya ya, sebagai, yang bergelut juga, di dunia, marketing, gitu ya, nah ini mungkin, saya harus menyampaikan juga, kepada seluruh alumni, sehingga, ini di babak-babak terakhir nih, panggiri harus saya sampaikan gitu, supaya memang, saya juga membuka yang namanya, seperti jaringan, sistem jaringan, untuk marketing saya, sehingga, semua alumni, ataupun semua adik-adik, kandah-yundah semuanya, yang ada di berbagai daerah, itu saya membuka untuk MOU sama saya, gitu, dan untuk diskonnya, itu kalau memang apa, kita berbagi komisi, jadi, ada komisi tersendiri, bagi, yang ber-MOU sama saya, dan tidak harus mengeluarkan dana, untuk MOU kepada, kami di Travel Umroh, itu cukup dengan, kita ada kayak, sebuah, sebuah perjanjian saja, sehingga nanti, ada komisi-komisi, yang bisa digunakan juga, semua pengurusan paspor, semua pengurusan pemberangkatan, itu semua yang saya atur, hanya saja, semua alumni, menyampaikan saja, ini ada 3-4 orang, yang mau Umroh, silahkan di, dibantu, untuk pembuatan paspor, itu komisinya, tidak saya, 50%, itu untuk yang, memberikan jamaahnya, jadi, walaupun mereka, tidak, tidak, terjun langsung, dalam pendampingan paspor, dalam pendampingan, untuk suntik menekitis, gitu ya, jadi, itu semua akan saya lakukan sendiri, tapi cukup, semua alumni memberikan, keluarga besarnya, jamaahnya, itu dengan MOU, kepada saya, jadi sistem jaringan, yang memang, saya lakukan, mungkin itu juga menjadi, salah satu juga, Irvan, kenapa sih, walaupun kita, berada di sini, bisa juga ada, apa, setidaknya, bisnis tetap jalan, mungkin sistem, sistem yang dimaksud, juga ada sistem jaringan, tapi, sistem jaringan, yang memang, syariah, kalau menurut kami, itu tidak ada, yang merasa, disolingi, jadi itu, saya membuka, peluang yang sebesar-besarnya, kepada semua alumni, yang ingin MOU, tanpa mengeluarkan dana, cukup kasih KTP, nanti ada, tanda tangan di atas matra aja, semuanya itu, komisinya kita bagi, 50 persen, 50 persen, untuk itu, yang kedua, apa, yang ingin saya, sampaikan, bahwa, saya memang berharap sekali, ini, Pak Keri, memang, saya sudah berapa kali, memberangkatkan, mungkin Pak Keri, lihat di Facebook juga, pemberangkatan umroh, bersama saya, bersama Ibu Eci, dengan berapa kali, pemberangkatan, saya berharap, nanti ini, ada pemberangkatan umroh, bersama Pak Heri Budianto, dengan 45 orang, sebagai tulis terlangsung, Pak Heri, pemberangkatan umroh, bersama Pak Evin, dengan 45 orang juga, pemberangkatan umroh, bersama seluruh dekan, Pak Superman, dan lain-lain, Bang Kando Wuchang, jadi saya harap, memang, rasenial-senial, nanti bisa membawa grup, umroh, satu bus, satu bus, semua itu, harapan saya, sehingga, kita semua bisa berangkat, dan seolah, apa harus mengurangi, dan, mungkin itu, Bang Heri, harapan sesat dari saya, dan terima kasih sekali, Anies, Bang Heri, dan juga salam hormat, saya, buat, Kak Hujan, Bang Edwin, dan juga, Bang Sukli, Pak Suparman, Yudha Melia, Yudha Irma, dan juga, adik-adiknya semua, malam ini menjadi, apa, buat saya, sebagai, yang bergerak di dunia, terima kasih, dan bisa memberikan, informasi, sehingga bisa, nanti, bisa umroh bersama, informasi, kami di, IT, mungkin, itu saja, mengirim, masukkan dalam, Anies, silahkan, iya, ibu, terima kasih banyak, yang terakhir, mungkin, kalau, di jam setengah, sebelum, boleh, ya, terima kasih, sama, Bapak, 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 gimana, Bapak, ya, Bapak, masih ada, ada, terus dulu, terus, Sampai tidur, berlalukan, closingnya, bukni, bareng, padahal, karena, sekarang, Bapak, Bapak, iya, maksudnya, iya, Bapak, boleh, menikahkan, kaki, dan, bando, Oke, kita kembali lagi kembali Pak Parman, masih ada Pak? Baik, kalau kita Kira ini ya, cukup ya Terima kasih Bang Evin, Kak Ujang Dita Jukli Saya ingat, luar biasa Masih bertahan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Oke Oh, sorry Ayo, Pak Maaf, tadi saya Jadi, ini Pak Anis Ini luar biasa Pak Anis, Pak Anis dapat Masukan yang sangat berharga Terutama saudara-saudara yang sukses nih Ya, saya ingin menekankan Memang fakultas tidak menghadirkan bisnis, Pak Tetapi Siapa isi yang berbicara di sini? Ini ya, hatialah mantan-mantan organisatoris Ya, bagian, aktif Kepala Soste Pak Anis juga Artifis Terutama Masang Ketua Nima Pak Jopri Ketua organisasi di Organisasi PNI Yang Pak Kutupri Ya, ya Bang Ya Bang Pak Jopri, saya masih ingat barang-barangnya Ketua organisasi di Jakarta Oh, siapa? Saya mengenalkan dengan Kutupri What you do Ya, ya, ya betul Ketua organisasi Ketua organisasi Ya, Kutupri Ketua organisasi Ketua organisasi Pak Jopri Toko PNI Siap, ya betul Ketua organisasi Ketua organisasi Ketua organisasi Ini ada mahasiswa saya Matam-matam saya Yang ikut Kongres siapa Namanya Kutupri Ketua organisasi Alhamdulillah 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 jadi Sekjen, Pak Hahaha Kongres di Medan Jadi Sekjen saya Alhamdulillah Makasih Alhamdulillah Saya sangat menghasilkan Semakin yakin Kalau kerjasama Dengan Alhamdulillah Membangun kehidupan Dengan alhamdulillah Dengan alhamdulillah Fisip akan Ya Banyak Berkontribusi Terhadap Semua Kehidupan Bisa Terutama Bagi mahasiswa Mahasiswa Yang kadang-kadang Yang butuh Untuk Akhirnya Dia bisa Ya berkabung Di sini Ya Dan saya mohon Ini Pak Ini hasilnya Kegiatan ini Ini ada Semacam Sejarah Kemudian Disampaikan Siap 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 Ya Buku mahasiswa Ya 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 memang, tapi ya, karena inilah, bukan tidak berarti sia-sia, ya kalau misalnya teman-teman mahasiswa mendengarkan, ini luar biasa ini. Ya, teman-teman mahasiswa dengar ini semua, sayangnya kan yang dengar itu teman-teman alur di semua. Tapi saya pikir ini adalah awal dari upaya Bang Herri itu untuk bagaimana membangun kebersamaan. Itu hal yang luar biasa, ya. Jadi intinya, mari kita sama-sama membangun PCDip ya, dengan ya membangun kebitraan karena saya melihat ada potensi yang besar gitu. Amin. Ya, apa-apa, untuk kegiatan mahasiswa gitu ya, ke depan PCDip akan berkibar gitu. Amin. Ya, di media sosial yang lain, ya. Dan saya berharap ya, teman-teman alur di turun gunung gitu. Turun gunung, ya untuk datang ke, ya tidak, segar-segar untuk datang ke kami, ke fakultas ya. Jadi kalau nanti saya, ya, diundang, tolong ya direspon lah gitu ya. Mbak Dian, Mbak Enis, Mbak Fehani, ya, Bang Herri, Bang Herri, ya. Kalau Bang Herri, saya pikir udah tidak diragukan lagi. Karena ini Bang Subri sama Mbak Dian itu belum pernah ke fakultas nih. Iya. Siap. Ini, kita, ini ya, tes desain, bagaimana kemudian teman-teman alur di ini bisa berbagi pengalaman. Amin. Ya, Bang Ujang juga ini kan, oleh para aktivis semua ini. Oke, saya pikir itu, Mbak Herri, ya, saya, ya, ini pesan aja, ya, mari kita sama-sama bangun berdasarkan ini dengan, ya, membuat sesuatu yang karya yang lebih bermakna bagi kita semua. Yang lebih konkret. Amin. Yang membangun ke alur di yang lebih kuat. Karena kita tahu, ya, ya, ke beberapa, ya, aluni yang kuat itu ternyata memang mereka itu bersumber dari, oh, besar-besar besar, ya, kemudian menguasai satu sektor-sektor tertentu. Itu karena memang alurninya hebat, ya, saya berharap di kita juga, ya, begitu ya, aluni fisik ini bisa, ya, ada di mana-mana, gitu ya. Dan, ya, sudah bisa, ya, punya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Mbak, Bang Herri, sekali lagi, salut buat, ya, teman-teman aluni. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Oke, terima kasih, ya, semua, ya, salam, ya, mbak, ya. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Salam solidaritas, ini, ya, dekat bisa, tapi, ini, di tetap muka langsung, nih. Ya, ini, Pak Parman, kita tutup, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak Dekan, juga sudah jawab WA saya, ya, mohon maaf, malam ini juga nggak ikut, mungkin nanti di rapat fakultas bisa dibahas apa yang sudah di, kami lakukan, Pak, sudah tiga kali, dan ini berkelang dua minggu. Jadi, dua minggu lagi nanti akan ada tema baru. Intinya gini, Pak, saya, ini oleh Bang Efit, Kak Ujang, kalau Bapak lihat orang-orangnya gini-gini aja, Pak, jadi, sebenarnya orang yang, yang apa, yang memberikan kontribusi pemikiran, lah, sekarang itu, ya, orangnya ini, ya, makanya saya bilang, ini ada juga, ada Yesi, dosen Munang, ada dokter Eni, ini dokter Eni di HMI, Dokter, dosen di Bustopo, Jakarta, masih bertahan, saya kira, memang, kita potensi lebih besar, Ya, besar-besar. Ya, dari kelompok kecil ini, nanti, kelompok-kelompok kecil ini, kita mantapkan, nah, nanti, insya Allah lah, Pak, saya yakin, nih, ya, Nah, ada yang senior-senior, kayak Pak Cecir, sama Tak Ujang, ini mungkin, terus, dan, ya, alamin, ya, tarifnya, memang, ada sinergi lah, nanti, ada kontribusinya, kata, diatur, tanam. Pak Matar, pada saya, kira itu berit? komunikasi bisnis juga ada ya Mbak Fe mungkin di jurusan-jurusan lain dan di bisnis belum mungkin baiklah hari Eval ini sampai juga kita pada akhir acara semoga kedepannya jaringan-jaringan seperti ini bisa lebih terawat seperti kata Mbak Fe tadi ya jadi nanti kedepannya seperti kata Mbak Fe Budiante juga kalau acara seperti ini akan terus berlanjut dan semoga menjadi sebuah ikatan yang keren bagi dan antar sesama alumni juga sesama mahasiswa yang masih ada di visi punib itu saja bintang kita pada malam hari ini bintang kurang saya mohon maaf saya ini bilang yukafiq balik daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dipotong dulu Bukanku Anissa Pak Cera Bikin yang cara Bukanku Pak Cera Boleh teman-teman yang nah Anissa belum buka kamera boleh buka kamera ini Kak Kak Baikuni iya 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 oke terbagi iya iya krisna mbak Anissa moleh diaktivin kameranya sebentar iya nantar mbak Fede krisna Aku yang moto, habis Pak Kita habis Oke, siap, senyum Satu, dua Tiga Satu, dua Satu, dua Oke Sama-sama, makasih Pak Heri Makasih banyak, Pak Heri, ku diantong Siap, Pak Mbak Ferah, makasih